Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit 4 Bulan Sabit Melengkung di Langit Malam Dua orang penunggang kuda terlihat telah menyelinap di gelap malam menjauhi kademangan simpang Pemaram cahaya malam menyinari wajah kedua penunggang kuda itu yang ternyata adalah Kiputut Prastawa dan Gajah Mada yang telah mendahului rombongan raja dan keluarganya ke arah jalan menuju kota Raja Singasari Di saat pagi gelap kita sudah berada di kota Raja Singasari, berkata Kiputut Prastawa di atas punggung kudanya kepada Gajah Mada Berkuda di tengah malam memang sangat menyenangkan, berkata Gajah Mada sambil merasakan angin sejuk dingin berhembus lewat di wajahnya Seperti inilah tugas para prajurit Bayangkara, memastikan perjalanan Raja dan keluarganya tidak mendapatkan gangguan dan rintangan apapun, berkata Kiputut Prastawa sambil tersenyum memandang ke muka Kulihat Kiputut Prastawa sangat menikmatinya, berkata Gajah Mada sambil menoleh menatap wajah Kiputut Prastawa yang tidak pernah mengeluh dan bersusah hati itu Dulu aku melayani keluarga Empunambi dan keluarganya, sekarang aku melayani Raja dan keluarganya Dimanapun dan kepada siapapun aku mengabdi, kuanggap sebagai jalan hidupku, sebagai sebuah laku di dunia ini, berkata Kiputut Prastawa masih tetap tersenyum dan wajah memandang ke arah ke depan Aku yang muda ini perlu belajar banyak dari Kiputut Prastawa, berkata Gajah Mada yang diam-diam memuji Kera pandang dan Kera menyikapi kehidupannya Menjadi apapun itu tidak penting, yang terpenting adalah menikmati dan mewatakilakon apapun yang ditugaskan oleh Seng Dalang Berkata Kiputut Prastawa sambil tersenyum menoleh ke arah Gajah Mada seperti tengah menguji sejauh mana pemahaman anak muda itu tentang nilai-nilai kehidupan Apakah yang Kiputut Prastawa maksudkan bahwa kita harus bersatu tunduk dan patuh mensyukuri jalan kehidupan yang diberikan oleh yang mempunyai kehidupan ini, berkata Gajah Mada Seperti itulah kita memandang kehidupan ini, wahai anak muda, berkata Kiputut Prastawa memuji tingkat pemahaman Gajah Mada Seperti Siddhartha Gautama yang keluar dari kehidupan istana, menghambakan dirinya sepanjang hidupnya, berkata Gajah Mada Jarang sekali anak muda yang sudah mapan memahami arti Seng Buddha dan penghambaan dirinya, dan malam ini aku bertemu dengan salah seorang anak muda itu, berkata Kiputut Prastawa merasa semakin menyukai anak muda yang berkuda bersamanya itu Aku orang muda perlu banyak petunjuk dari orang tua, berkata Gajah Mada Entah mengapa Gajah Mada seperti merasa orang tua yang tengah berada di atas punggung kuda itu bukanlah orang biasa, tapi seorang yang sudah begitu mumpuni pencerahan batinnya Bila kamu ingin mendengar petunjukku, bergabunglah bersamaku di pasukan bayangkara ini, berkata Kiputut Prastawa sambil tersenyum memandang ke arah Gajah Mada seperti menunggu apa yang akan diucapkan oleh anak muda itu Dengan senang hati, aku menerima dan mendengar petunjukmu, wahai orang tua, berkata Gajah Mada seperti tidak terbebani apapun Tidakkah kamu sadari, bahwa selama ini dirimu telah menjadi seorang rajurit bayangkara? Bukankah kamu telah menemani putra mahkota Majapahit mengembara di tanah pasundan, berkata Kiputut Prastawa Raja muda kediri itu adalah sahabatku, berkata Gajah Mada Itulah jati diri seorang rajurit bayangkara yang sudah kamu miliki, melindungi raja dan keluarganya sebagaimana seorang sahabat, berkata Kiputut Prastawa Aku orang muda perlu banyak bimbingan darimu, berkata Gajah Mada Jangan merendahkan dirimu di hadapanku, Patih Mangku Bumi telah banyak bercerita kepadaku tentang dirimu Kamulah putra mahkota Seng Buddha Sidarta Gautama yang telah meninggalkan Istana Rakata Pencitaan Seng Buddha telah menitis di dalam jiwamu Dan aku merasa bangga hadir dan ada bersamamu di malam ini, besok dan di sisa hidupku, berkata Kiputut Prastawa dengan kesungguhan hati Aku orang muda perlu banyak bimbingan darimu, berkata Gajah Mada Seorang dirimu sudah melebihi cahaya apapun Kamulah Seng Matahari itu yang akan membawa kegemilangan kerajaan Majapahit ini, berkata Kiputut Prastawa yang telah melihat Gajah Mada tidak dengan kasat matanya, tapi dengan pengelihatan batinnya Terima kasih untuk semua kepercayaan dan harapanmu, namun aku yang muda ini masih perlu banyak bimbingan darimu, berkata Gajah Mada Tidak sulit menjadi seorang prajurit bayangkara Pegang kendali kudamu dan jangan jauh dariku, berkata Kiputut Prastawa sambil menghentakan kakinya di perut kudanya Seketika itu juga kudanya seperti terkejut dan langsung melompat ke depan dan berlari kencang Aku akan tetap di dekatmu, wahai orang tua, berkata Gajah Mada sambil ikut menghentakan kudanya agar berlari mengejar kuda Kiputut Prastawa yang sudah terbang terpacu di depannya Terlihat dua orang penunggang kuda tengah berpacu di tanah jalan keras membelah udara malam Diam-diam Gajah Mada memuji kemahiran Kiputut Prastawa di atas kudanya Meski sudah begitu tua, tapi masih sangat tangkas dan gagah berdiri di atas punggung kudanya Di sebuah jalan yang membelah sebuah hutan, Kiputut Prastawa telah melambatkan jalan kudanya Aku ingin melihat apakah mereka masih terjaga di tengah malam ini, berkata Kiputut Prastawa kepada Gajah Mada sambil mengambil batu apinya dan memercikannya tinggi-tinggi di atas kepalanya beberapa kali Terlihat sinar percikan api yang sama di beberapa tempat muncul di kegelapan malam Tahulah Gajah Mada bahwa ternyata di jalan yang membelah sebuah hutan ada beberapa prajurit yang terus berjaga sepanjang malam Hingga akhirnya mereka telah memasuki sebuah jalan yang dibatasi oleh dua buah tebing tinggi Kembali Kiputut Prastawa memercikan batu apinya Kembali balasan percikan api yang sama terlihat muncul dari atas dua tebing itu sebagai pertanda di atas sana juga sudah dipenuhi para prajurit Majapahit Para prajurit Bayangkara telah memagari sepanjang perjalanan antara kademangan simpang ke kota Raja Singasari Berkata Kiputut Prastawa tersenyum di atas punggung kudanya yang terus berjalan melangkah diiringi kuda Gajah Mada yang berjalan bersamanya Akhirnya seperti yang dikatakan oleh Kiputut Prastawa, di ujung pagi mereka berdua memang telah memasuki gerbang batas kota Raja Singasari Angin sejuk dingin menyambut mereka berdua di tanah berbukit di bawah kaki gunung Arjuna itu Pagi masih buta, kerlip puluhan pelita malam seperti hiasan bintang memenuhi perbukitan dari rumah para penduduk yang masih belum terbangun dari tidurnya Kota Raja Singasari mulai terbangun kembali, berkata Kiputut Prastawa manakala mereka sudah berada di jalan utama Kota Raja Singasari yang masih seri di pagi itu Terlihat Kiputut Prastawa dan Gajah Mada turun dari kudanya manakala mereka telah berada di depan regol gerbang Istana Singasari Dua orang prajurit Majapahit menyapa mereka yang ternyata adalah dua orang anak buah Kiputut Prastawa dari pasukan Bayangkara yang sudah 2-3 hari berada di Istana Singasari Pihak penguasa di Istana Singasari ini nampaknya sangat gembira mendengar rencana kedatangan Baginda Raja Sanggrama Wijaya dan keluarganya Setelah beristirahat Kiputut Prastawa dapat melihat persiapan yang telah mereka lakukan di istana ini Berkata salah seorang pek kepada prajurit melaporkan beberapa hal kepada Kiputut Prastawa tentang kesiapan yang dilakukan oleh pihak cuan rumah sehubungan dengan kunjungan Raja Majapahit itu Mari kuantar ke tempat untuk beristirahat Berkata seorang prajurit lainnya mengajak Kiputut Prastawa dan Gajah Mada untuk mengikutinya Terlihat Kiputut Prastawa dan Gajah Mada tengah berjalan di belakang seorang prajurit Majapahit yang membawanya menuju ke belakang istana Di keremangan pagi yang masih gelap itu, Gajah Mada masih dapat melihat sisar runtuhan beberapa bangunan yang nampaknya telah terbakar Sejak penyerangan para prajurit Jaya Katwang yang berhasil memporak-porandakan istana, merampok seluruh barang-barang berharga di dalamnya Serta membumi hanguskannya, sisar runtuhan istana Singasari seperti dibiarkan begitu saja Terlihat rumput liar dan tanaman merambat tumbuh subur menutupi hampir di setiap tempat Namun ketika Raden Wijaya merebut kekuasaan dari tangan Raja Jaya Katwang dan membangun kerajaan baru Majapahit Roda pemerintahan di kota Raja Singasari dipercayakan kepada Tumenggung Mahesapukat Seorang mantan senapati Singasari yang sangat setia yang juga salah satu gurunya ketika masih berada di padepokan Bajeraseta Tumenggung Mahesapukat berhasil membangun kembali kota Raja Singasari Memberikan jaminan keamanan dan keberanian para warganya kembali dari pengungsian dan bersama membangun kota Raja Singasari Namun Tumenggung Mahesapukat belum berani membangun kembali istana Singasari Karena belum ada mandat dari Raja Majapahit untuk menunjuk seseorang yang akan menjadi Raja Muda di sana Dan pagi itu langit sudah menjadi terang di atas istana Singasari Setelah beristirahat sejenak, Kiputut Prastawat telah mengajak Gajah Mada untuk melihat-lihat suasana di sekitar istana Inilah pasang gerahan Ratu Anggap Haya, satu-satunya bangunan yang tidak terjamah oleh amu para prajurit Jaya Katwang Berkata Kiputut Prastawat kepada Gajah Mada seperti dapat membaca apa yang dipikirkan oleh anak muda itu Manakala melihat sebuah bangunan yang utuh tidak terbakar sebagaimana bangunan yang lainnya di lingkungan istana itu Ratu Anggap Haya dan putranya yang bernama Lembutal telah dapat mempertahankan dan melindungi keluarga istana di pasang gerahannya Hingga datangnya pasukan Raden Wijaya kembali ke istana Singasari Berkata kembali Kiputut Prastawat seperti mengingat kembali suasana peperangan di masa lalu Dimana dirinya menjadi bagian dari pasukan Raden Wijaya bersama Ampunambi yang kala itu masih dikenal sebagai seorang guru suci dari Lamajang Dengan nama Kisandikala sebagai nama samarannya Ratu Anggap Baya dan Pangeran Lembutal pastinya seorang yang sakti Mandraguna Berkata Gajah Mada dalam hati membayangkan suasana peperangan dan amuk para prajurit Jayakatwang yang tidak dapat Menembus pertahanan pasang gerahan Ratu Anggap Haya untuk waktu yang cukup lama Gusti Kanjeng Ratu Gayate yang masih belia saat itu dapat selamat dari amuk pasukan Jayakatwang karena berlindung di pasang gerahan ini Berkata kembali Kiputut Prastawat Mendengar Kiputut Prastawat menyebut nama Gusti Kanjeng Ratu Gayatri Maka pikiran Gajah Mada seperti terbang membayangkan wanita perkasa yang telah berganti nama sebagainya Jeng Lirip itu pastinya seorang wanita yang punya tingkat tataran ilmu kanuragan cukup tinggi Dimana dapat menyeberang dan menerobos pagar hidup pasukan Jayakatwang untuk bergabung di pasang gerahan Ratu Anggap Haya Namun lamunan Gajah Mada akhirnya terjaga manakala di kejauhan dilihatnya seorang lelaki yang sudah cukup berumur dengan wajah dan tubuh terlihat masih begitu gagah tengah datang menghampiri mereka berdua Dari caranya berjalan yang terlihat begitu ringan dan sangat teratur sebagai pertanda bahwa lelaki gagah itu pastilah seorang ahli kanuragan yang sangat terlatih Mengapa hanya berdiri di muka regol pasang gerahan, berkata lelaki itu kepada Kiputut Prastawa sambil tersenyum ramah Aku belum berani masuk sebelum ada ijen dari Kitu Menggung, berkata Kiputut Prastawa seperti telah mengenal lelaki gagah itu yang ternyata adalah Kitu Menggung Mahasapukat Mari kita masuk bersama, aku bukan pemiliknya, hanya kebetulan diberikan kepercayaan untuk menjaganya, berkata Tumenggung Mahasapukat kepada Kiputut Prastawa Terlihat mereka bertiga telah masuk ke pasang gerahan Ratu Anggap Haya dan langsung naik ke pendapannya Bukan main gembiranya Tumenggung Mahasapukat mana kala telah diperkenalkan Gajah Mada sebagai putra Angkat Mahasaping Wajah lelaki yang sangat tampan itu terlihat sangat ramah dan senang menatap Gajah Mada dalam-dalam Sejak menjadi seorang patih di Kediri, aku tidak pernah lagi bertemu dengan ayah Angkatmu itu, berkata Tumenggung Mahasapukat kepada Gajah Mada Beliau hanya sebentar berada di kota Raja Majapahit di saat penobatan para Dharma Putra Berkata Gajah Mada bercerita tentang perjumpaannya dengan patih Mahasaping, ayah Angkatnya itu Melihat dirimu, aku seperti melihat kembali Mahasaping di masa mudanya Bahagia diriku melihat cambuk pendek itu melingkar di pinggangmu Berkata Tumenggung Mahasapukat sambil menatap ke arah cambuk yang melingkar terikat di pinggang Gajah Mada Cambuk pendek ini pemberian dari ayah Angkatku sendiri Berkata Gajah Mada sambil melepas cambuk pendeknya dan menyerahkan kepada Tumenggung Mahasapukat Seperti dapat membaca apa yang diinginkan oleh lelaki yang sudah berumur itu Aku mengenal cambuk ini karena memang buah tanganku sendiri Jaga dan pelihara lah cambuk ini Berkata Tumenggung Mahasapukat sambil menyerahkan kembali cambuk di tangannya kepada Gajah Mada Langit Senja terlihat melingkungi tanah berbukit yang hijau Senja di kota Raja Singasari sangatlah elok Terutama ketika pandangan matu kita tertuju ke arah gunung biru di sebelah barat kota Raja itu yang tinggi menjulang ke langit seperti lukisan alam yang indah memanjakan matu siapapun yang memandangnya Terlihatlah di Senja itu, empat buah kereta kencana diiringi pasukan berkoda tengah memasuki kota Raja Singasari Para warga yang sudah sejak petang menunggu terlihat bersorak gembira melihat rombongan Raja dan keluarganya itu muncul Kedatangan Raja dan keluarganya telah menanamkan sebuah kebanggaan warga kota Raja Singasari Mereka bangga bahwa kerajaan Majapahit yang besar itu telah diperintah oleh orang Tumapel Dan hari itu Raja dan keluarga kebanggaan mereka telah datang berkunjung ke kampung halamannya sendiri Iring-iringan rombongan Raja dan keluarganya terlihat menjadi semakin panjang Warga kota Raja berduyun-duyun ikut mengiringi di belakang pasukan berkuda berjalan menuju istana Singasari Paman Guru Mahesapukat, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Manakala turun dari kereta kencana langsung menghampiri dan memeluk Tumenggung Mahesapukat Yang masih berdiri mematung merasa terharu bahwa seseorang cantrik bimbingannya itu telah menjadi seorang penguasa agung yang sangat dihormati di tanah Jawa itu Jangan permalukan dirimu dihadapan orang banyak, kamu adalah seorang Raja Agung Berkata Tumenggung Mahesapukat berbisik kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya Aku tidak mempermalukan diriku, semua orang hari ini harus mengetahui bahwa berkat bimbingan Paman Gurulah aku ada seperti sekarang ini Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya perlahan melepas pelukannya Mari kuantar tuanku untuk beristirahat, berkata Tumenggung Mahesapukat sambil berjalan mengiringi Baginda Raja menuju Pasanggerahan Ratu Anggapaya Tak kuasa Baginda Raja menahan rasa haru manakala memasuki Pasanggerahan Ratu Anggapaya Terbayang masa-masa kecilnya dalam pelukan kakek dan ayah tercintanya, Ratu Anggapaya dan Pangeran Lembutal Tidak terasa, langit senja perlahan menghilang Wajah bumi perlahan mulai menjadi gelap Namun obor, oncor dan pelita malam telah menerangi halaman dan pendapa Pasanggerahan Ratu Anggapaya di Istana Singasari itu Menerangi suasana kegembiraan hati Raja dan keluarganya yang tengah beristirahat di pendapa Pasanggerahan yang masih utuh Tidak terbakar amuk para pasukan Jaya Katuang beberapa tahun yang silam, utuh dan tidak berubah seperti ketika Baginda Raja Sanggrama Wijaya pernah ada di masa kecilnya Aku melihat kota Raja Singasari sudah mulai berkembang, sudah mulai menata kehidupannya kembali, berkata Baginda Raja kepada Tumenggung Mahesapukat Para warga kota Raja Singasari telah menata kehidupannya kembali dengan sebuah kebanggaan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di Tanah Jawa ini telah diwarisi oleh pelwarisnya yang syah Keluarga Istana Tumapel ini, berkata Tumenggung Mahesapukat dengan wajah bahagia bahwa Baginda Raja telah melihat langsung suasana kota Raja Singasari Akhirnya pembicaraan mereka meningkat kepermasalahan pembangunan Istana Singasari Malam ini ada sembilan aku ingin datang menghadap Tuhanku Paduka, berkata Tumenggung Mahesapukat Adakah hal penting yang ingin mereka sampaikan kepadaku, bertanya Baginda Raja Bila Tuhanku berkenan, mereka berharap bahwa ada seorang Raja Muda yang dapat mengisi kekosongan Istana Singasari Panggilah mereka, aku akan perkenankan permohonan mereka, berkata Baginda Raja kepada Tumenggung Mahesapukat Tidak lama berselang, datanglah ke sembilan para aku itu menghadap Baginda Raja Sanggramah Wijaya Sebagai mana yang dikatakan oleh Tumenggung Mahesapukat, mereka memohon perkenan Baginda Raja Sanggramah Wijaya untuk mengangkat seorang Raja Muda di Istana Singasari Ku perkenankan permohonan kalian, setiba di kota Raja Majapahit akan ku bicarakan bersama Patih Mangkubumi Siapa gerangan yang paling tepat duduk di Singasana Singasari ini, berkata Baginda Raja Sanggramah Wijaya kepada ke sembilan aku yang Datang menghadap itu Dan malam perjamuan besar pun berlangsung hingga jauh malam Puas hati Tumenggung Mahesapukat melihat Baginda Raja dan keluarganya menikmati perjamuan Puas pulau hati ke sembilan para aku mendengar langsung perkenan Baginda Raja atas permohonan mereka untuk mengangkat seorang Raja Muda di Istana Singasari Di tahun depan aku akan datang kembali ke Istana Singasari ini, dan aku berharap Istana Singasari ini dapat dibangun kembali seperti masa-masa jayanya dulu, berkata Baginda Raja Sanggramah Wijaya Mohon doa dan restu Tuanku Baginda, semoga kami dapat membangun Istana Singasari ini sesuai dengan keinginan Tuanku Paduka, berkata Tumenggung Mahesapukat dengan penuh kehormatan Sementara itu hari sudah mulai larut malam, Baginda Raja Sanggramah Wijaya terlihat berdiri untuk memasuki tempat peraduannya Dengan penuh kehormatan semua orang di panggung pendapa Pasanggerahan Ratu anggap khaya terlihat ikut berdiri Dan panggung pendapa yang terang-benderang itu pun terlihat lengang, malam telah semakin senyap Pagi putih cerah di bawah tatapan Seng Surya di ujung timur bumi seperti menerangi wajah Gunung Arjuna yang membentengi ujung barat kota Raja Singasari yang sejuk berhawa perbukitan hijau Raja dan keluarganya terlihat tengah berdoa di Astana Pura tempat perabuan leluhur mereka, Seng Raja Sakinarok Para warga Singasari ikut membakar dupa, ikut berdoa sebagai tanda bakti dan kecintaan mereka kepada Seng pendiri kerajaan Singasari yang dipercayakan sebagai titisan Dewa Siwa yang turun ke bumi Gapura Candi Astana Pura tempat perabuan Raja Sakinarok di Candikan terlihat kembali lengang manakala Raja dan keluarganya telah berlalu pergi kembali ke Istana Singasari Paduka Raja dan keluarganya siang ini akan berkeliling melihat-lihat suasana kota Raja dan padukuhan di sekitarnya Berkata Kiputut Prastawa kepada Gajah Mada, mari kita melihat kesiapan para prajurit Bayangkara di beberapa tempat yang akan disinggahi oleh paduka Raja dan keluarganya Demikianlah, Kiputut Prastawa dan Gajah Mada sudah terlihat berjalan menyusuri jalan kota Raja Singasari Melihat suasana pasar kota Raja yang masih ramai, juga menyusuri jalan ke arah padukuhan di sekitar kota Raja Singasari yang dipastikan akan disinggahi oleh paduka Raja dan keluarganya Dalam hati, Gajah Mada memuji para prajurit Bayangkara yang diam-diam sudah berada di tempat-tempat tersembunyi membaur dengan keramaian Begitu setianya para prajurit Bayangkara melindungi Raja dan keluarganya, berkata Gajah Mada dalam hati mana kala melihat kesiapan para prajurit Bayangkara yang telah siap bertindak di saat yang tepat Bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk melindungi Raja dan keluarganya Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiputut Prastawa, siang itu Raja dan keluarganya telah keluar dari istana Singasari untuk melihat-lihat suasana kota Raja Singasari serta beberapa padukuhan di sekitarnya Raja Sanggrama Wijaya dan keluarganya terlihat hanya berjalan kaki dengan pengawalan beberapa prajurit pengawal Penghormatan warga Singasari kepada Rajanya terlihat begitu agung Di jalan-jalan kota Raja dan siapapun dirinya langsung bersujur tidak berani mengangkat wajah mereka Mana kala iring-iringan Raja dan keluarganya lewat di hadapan mereka Kunjungan Raja dan keluarganya di hari itu di beberapa tempat di sekitar kota Raja Singasari Seperti tidak rusak dan tercelah oleh hal-hal yang tidak diinginkan Tanah Singasari yang berbukit dan teduh sepanjang hari itu karena dirimbuni banyak pepohonan besar Seperti tidak membuat lelah Raja dan keluarganya singgah dari satu padukuhan ke padukuhan lainnya di sekitar kota Raja Singasari Terima kasih telah memulihkan suasana di Singasari ini Berkata Raja Sanggrama Wijaya penuh sukacita kepada Tumenggung Mahesapukat melihat gemaripah suasana Singasari yang mulai terbangun Paman Gurumu ini tidak sendiri, terutama dalam memulihkan suasana keamanan di wilayah Singasari ini Ada ki gede dari Tanah Perdikan Bajra setah bersama para cantriknya yang telah banyak membantu menjaga ketenteraman di seluruh wilayah Singasari ini Berkata Tumenggung Mahesapukat Paman Guru Mahesapukat bertanya Baginda Raja Sanggrama Wijaya mengingat sebuah nama lain dari Mahesapukat yang sekarang lebih banyak dikenal sebagai ki gede Bajra setah karena telah dihadiahkan Tanah Perdikan di masa pemerintahan Raja Kertanagara atas jasa-jasanya Para gembong perampok akan berpikir ulang untuk membuat ulah di wilayah Singasari ini karena harus berhadapan dengan ki gede dan para cantriknya Berkata Tumenggung Mahesapukat Para cantrik pada pokan Bajra setah sejak dulu banyak berperan menjaga keamanan di bumi Singasari Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Para prajurit di beberapa kesatuan di Singasari ini banyak berasal daripada pokan Bajra setah, bahkan putra Tunggal Ki Gede sendiri telah ikut bergabung menjadi pemimpin pasukan khusus Seorang pemuda yang punya masa depan yang hebat bernama Mahesadharma, berkata Tumenggung Mahesapukat Artinya tongkat kepemimpinan di bumi Majapahit ini sudah dapat diberikan kepada para angkatan muda Kebesaran sebuah kerajaan bukan bagaimana kita membesarkannya Tapi bagaimana kita membangun para angkatan muda untuk dapat menggantikan kita yang pasti akan tua dan mati Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Penuh kegembiraan mendengar penuturan dari Tumenggung Mahesapukat Tentang kemunculan para angkatan muda di bumi Singasari itu Secepatnya aku akan memutuskan siapa angkatan muda yang akan ditempatkan sebagai raja muda di istana Singasari ini Berkata kembali Baginda Raja Sanggrama Wijaya Sayang sekali kehadiran tuanku Baginda tidak lama di Singasari ini Bila lebih lama lagi, mungkin aku dapat mengundangki Gede Bajrasata untuk datang ke kota Raja Singasari ini Berkata Tumenggung Mahesapukat Sampaikan salam baktiku kepadanya Semoga di tahun depan aku akan lebih lama lagi berada di tanah kelahiranku ini Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Salam tuanku Baginda akanku sampaikan bila berjumpa dengannya Berkata Tumenggung Mahesapukat Demikianlah, guru dan murid itu Tumenggung Mahesapukat dan Raja Sanggrama Wijaya Saling bercerita tentang kenangan mereka berdua Manakala berada di padepokan Bajrasata beberapa tahun yang silam Juga berbicara banyak hal tentang Singasari di masa yang akan datang Terima kasih telah menemaniku di malam ini Berkata Baginda Raja kepada Tumenggung Mahesapukat Yang telah menuruni anak tangga pendapa Sanggerahan Ratu anggap haya untuk pamit mengundurkan diri Karena hari telah jauh malam Semilir angin malam yang sejuk berhembus perlahan memenuhi istana Singasari yang sunyi Dan angin pagi pun akhirnya telah datang bersama suara nyanyian burung-burung yang riang terbang di bawah hangatnya Sang Surya menatap wajah istana Singasari yang telah terbangun Empat kereta kencana yang ditarik oleh kuda-kuda pilihan terlihat di halaman istana Singasari Senang bertemu denganmu, wahai putra guruku Berkata Baginda Sanggrama Wijaya kepada seorang pemuda bersama Tumenggung Mahesapukat Ayah Anda sering bercerita tentang Tuanku Paduka Berkata pemuda tampan itu yang ternyata adalah Mahesadharma, Putraki Gede Bajeraseta Sampaikan salamku kepada ayahandamu Berkata Baginda Raja sambil tersenyum Mahesadharma dan Tumenggung Mahesapukat terlihat membalas lambayan tangan Baginda Raja Sanggrama Wijaya yang telah berada di atas kereta kencananya Empat kereta kencana terlihat sudah mulai bergerak perlahan melewati gerbang regul istana diiringi oleh pasukan berkuda Warna pagi yang cerah bersama hawa sejuk tanah berbukit kota Raja Singasari seperti mengantar putranya Seng Baginda Raja penguasa tanah Majapahit Raya keluar dari gerbang batas kota Raja Singasari Mari kita menyisir jalan di belakang iring-iringan Baginda Raja Berkata seorang pemimpin prajurit Bayangkara manakala melihat rombongan Baginda Raja Majapahit telah melewati sebuah jalan yang diapit oleh dua buah tebing curam Hari telah bergeser mendekati siang yang terik manakala rombongan Baginda Raja Sanggrama Wijaya tengah melewati jalan yang diapit oleh sebuah hutan belantara Terlihat beberapa prajurit Bayangkara tengah berkemas untuk meninggalkan tempat penjagaannya setelah sekitar tiga hari tiga malam Mereka berada di sekitar hutan itu berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan mengganggu perjalanan Baginda Raja dan keluarganya kembali ke kota Raja Majapahit Dan manakala wajah senja terlihat tengah bergantung di langit bening, rombongan Raja dan keluarganya itu telah memasuki wilayah Kademangan Simpang Tergopoh-gopoh terlihat beberapa pelayan wanita dan pria datang dan kembali menyiapkan perjamuan Baginda Raja dan keluarganya yang telah berada di atas pendapa rumah Kidemang Simpang Ternyata telah datang beberapa pemimpin dari Kademangan terdekat ikut menyambut kedatangan Baginda Raja dan keluarganya Banyak hadiah yang mereka persembahkan kepada Baginda Raja dan keluarganya Sementara itu di luar pagar halaman rumah Kidemang, dua orang terlihat tengah menuntun kudanya mencoba menembus dan melewati kerumunan para warga Kademangan Simpang Dua orang penuntun kuda itu memang tidak menjadi pusat perhatian para warga di muka pagar halaman rumah Kidemang Simpang Namun tidak lepas dari metu seorang lelaki pemimpin pasukan Bayangkara yang tidak pernah melepas pandangannya mengikuti kemana arah jalan dari kedua penunggang kuda itu Kita bayangi kedua orang itu, berkata Kiputut Prastawa kepada Gajah Mada Kedua orang penuntun kuda itu sudah terlihat melewati kerumunan para warga Kademangan Simpang di muka pagar rumah Kidemang Dan dengan sigap terlihat keduanya telah melompat duduk di atas punggung kuda masing-masing Manakala kedua penunggang kuda itu telah melewati regol Kademangan Simpang Terlihat dua ekor kuda mengikuti jalan mereka Cuon pendeta, nampaknya ada yang ingin berkenalan dengan diri kita, berkata seorang lelaki tua sambil tersenyum menghentikan kudanya di sebuah jalan Orang yang dipanggil dengan sebutan cuon pendeta itu pun ikut menghentikan kudanya sambil membalikan arah muka kudanya Ternyata lelaki tua yang bersama pendeta itu punya daya pendengaran sangat tajam, mengetahui bahwa ada orang lain mengikuti perjalanan mereka Semoga matah, tuaku ini tidak salah melihat orang, apakah diriku ini berhadapan dengan salah seorang putra lamajang yang bernama Kiputut Prastawa Berkata lelaki tua itu sambil tersenyum manakala dua orang berkuda di belakang mereka itu telah mendekatinya Tersanjung diri ini bahwa seorang besar seperti cuon Aryawira Raja masih mengenal diriku, berkata salah seorang penunggang kuda yang mengikuti dari belakang yang ternyata adalah Kiputut Prastawa bersama Gajah Mada Aku memang sudah tua, tapi masih tetap mengenali para putra lamajang yang saat ini ada di antara manisnya madu para penguasa majapahit Berkata lelaki tua yang ternyata adalah Aryawira Raja Terkejut Gajah Mada manakala mengetahui bahwa salah seorang yang tengah diikuti itu ternyata bernama Aryawira Raja Seorang yang pernah berkuasa di Kadipatan Sunginap, ayah anda dari Ranggalawe Maaf bila kami mengusik perjalanan tuon Aryawira Raja Kami hanya sekedar memastikan bahwa kehadiran tuon Aryawira Raja di Kademangan Simpang ini hanya sebuah kebetulan saja Berkata Kiputut Prastawa kepada Aryawira Raja yang masih duduk di punggung kudanya Banyak hal kebetulan terjadi di dunia ini, terutama kehadiran kalian di hadapanku akan dapat menyusahkan hari-hariku, berkata Aryawira Raja Setauku, seekor harimau tua tidak akan pernah berhenti berburu, berkata Kiputut Prastawa Kamu benar, seekor harimau tua tidak akan pernah berhenti berburu Apalagi hari ini ada dua ekor anjing pengawal yang melihat kehadiranku, terpaksa aku harus membungkam mulut kalian selama-lamanya, berkata Aryawira Raja sambil turun dari kudanya Cuon Aryawira Raja, aku masih menghormatimu, berkata Kiputut Prastawa ikut turun dari kudanya Cuon Aryawira Raja, Kiputut Prastawa sangat menghormatimu Akulah lawanmu, bukankah cuon ingin membungkam mulut kami berdua, berkata Gajah Mada yang sudah lebih cepat maju menghadapi Aryawira Raja Tanpa sengaja tatapan matu Aryawira Raja beralih ke arah anak muda di hadapannya itu, bukan main terkejutnya Aryawira Raja Manakala pandangan matanya membentur matu Gajah Mada yang dirasakannya seperti begitu kuat dan tajam Apa hubunganmu, wahai anak muda dengan patih mahasamping, bertanya Aryawira Raja kepada Gajah Mada yang dilihatnya melilitkan sebuah cambuk pendek di pinggangnya Aku putra angkatnya, berkata Gajah Mada dengan penuh ketenangan Ternyata banyak tumbuh pohon muda di pagar rumah Cuon Majapahit, berkata Aryawira Raja sambil meloloskan sebuah celurit senjata andalannya Melihat Aryawira Raja telah meloloskan senjata andalannya itu, Gajah Mada telah melepaskan cambuk pendeknya pula dari pinggangnya Aku ingin melihat, apakah kamu sudah mewarisi cambuk sakti ayah angkatmu itu, berkata Aryawira Raja sambil langsung menerjang ke arah Gajah Mada dengan senjata andalannya yang melengkung itu Bukan main terkejutnya Aryawira Raja mendapati lawan mudanya ternyata begitu cepat dapat bergerak keluar dari terjangannya Tahulah dirinya bahwa anak muda itu telah memiliki kemampuan cukup tinggi Maka segera dirinya membuat serangan lanjutan dengan meningkatkan tataran ilmunya lebih dasyat dari serangan pertamanya Namun kembali gerakan anak muda itu telah membuat Aryawira Raja seperti dibuat malu di hadapan kawan seperjalanannya itu Yang ikut tidak berkedip melihat dua buah serangan Aryawira Raja dapat dihindarkan dengan begitu mudahnya Melihat dua buah serangannya dapat dihindarkan dengan mudahnya Telah membuat Aryawira Raja seperti kain minyak yang mudah terbakar langsung menyusul dengan sebuah serangan yang telah dilambari ilmu puncaknya Terlihat wajah Kiputut Prastawa seperti terpaku meski pernah mendengar ketinggian ilmu Gajah Mada Namun tetap masih menyaksikan apakah anak muda itu dapat menghadapi orang tua itu yang telah menyerangnya dengan ilmu puncaknya Ternyata Gajah Mada dapat merasakan hawa serangan ketiga Aryawira Raja yang sangat begitu kuat dan dasyat menerjangnya Terbelalak mati Kiputut Prastawa melihat Gajah Mada kali ini bukan hanya menghindar tapi sudah balas menyerang dengan menghentakan cambuk pendeknya Terasa ikut menggetarkan dadanya yang sudah mundur menjauhi arna pertempuran itu Ternyata ketinggian ilmu anak muda ini bukan hanya cerita isapan jempol belaka Berkata Kiputut Prastawa dalam hati merasakan hentakan cambuk pendek Gajah Mada meski berdiri beberapa langkah dari arna pertempuran itu Jangan besar kepala dengan suara cambukmu itu Berkata Aryawira Raja sambil melambari dirinya dengan tenaga sakti sejatinya ketika merasakan suara cambuk Gajah Mada seperti sebuah palu besar menghimpit dadanya dan langsung membuat serangan balasan lebih dasyat lagi Terlihat Gajah Mada seperti telah membaca jangkauan angin serangan Aryawira Raja yang datang mendahului senjata di tangannya dan Gajah Mada sudah langsung meloncat tinggi langsung membalas serangan tidak kalah dasyatnya dengan melecutkan ujung cambuk pendeknya ke arah tubuh Aryawira Raja Kecepatan serangan Gajah Mada yang tak terduga itu telah membuat Aryawira Raja langsung melejit ke samping Namun suara hentakan cambuk Gajah Mada tetap saja terasa seperti sebuah himpitan batu besar di rada Aryawira Raja Ternyata Gajah Mada telah menambah tenaga sakti sejatinya lebih tinggi lagi dari sebelumnya Terlihat Aryawira Raja telah memutar senjata celuritnya dengan begitu cepatnya bermaksud membuat angin serangan dasyat yang menyambar begitu cepat ke arah tubuh Gajah Mada Namun matu Gajah Mada seperti mampu melihat serangan kasat matu itu sudah langsung bergeser dengan kecepatan yang begitu sangat luar biasa Terbelalak matu Aryawira Raja melihat tubuh Gajah Mada berputar begitu cepatnya, sebentar berada di hadapannya, sekejap sudah berada di sampingnya Entah bagaimana caranya, Aryawira Raja telah melihat ujung cambuk Gajah Mada telah membelit senjatanya dan tanpa daya dan kemampuan apapun merasakan daya tarik yang amat begitu kuat telah menghentak menarik senjatanya yang seketika itu juga terlepas dari tangannya dan sudah berpindah tangan di dalam genggaman tangan Gajah Mada Ujung cambuku ini dapat melukai dirimu dari arah manapun yang kusuka, berkata Gajah Mada yang berdiri tegap, tangan kanannya masih memegang pangkal cambuk pendeknya, sementara tangan lainnya terlihat tengah menggenggam senjata milik Aryawira Raja Silahkan kamu pilih mana bagian tubuhku yang paling cepat mengantar kematianku, berkata Aryawira Raja dengan sikap layaknya seorang ksatria mengakui keunggulan lawan mudanya Cuon Aryawira Raja, demi ayah angkatku patih Mahesa Amping yang sangat mencintai dan menghormatimu sebagai ayah kandungnya sendiri, aku tidak akan membunuhmu Kami akan membiarkan dirimu pergi dan tidak akan mengatakan kepada siapapun bahwa telah melihat dirimu di sekitar kademangan simpang ini Berkata Gajah Mada sambil mendekati Aryawira Raja dan memberikan kembali senjatanya Terima kasih telah mengampuni selembarnya watuaku ini, sampaikan salam rinduku kepada ayah angkatmu Katakan kepadanya bahwa aku juga sangat mencintainya sebagaimana aku mencintai puteraku, saudara angkatnya yang telah tiada, Ranggualawe Berkata Aryawira Raja sambil menerima kembali senjatanya dari tangan Gajah Mada Terlihat Gajah Mada dan Kiputut Prastawa masih duduk di atas punggung kudanya sambil memandang dua orang penunggang kuda yang semakin menjauh dan menghilang di kegelapan malam Mari kita kembali ke rumah Ki Demang, berkata Kiputut Prastawa mengajak Gajah Mada untuk kembali ke rumah Ki Demang simpang Kuda-kuda Gajah Mada dan Kiputut Prastawa terlihat sudah memasuki jalan kademangan simpang Ternyata pandangan Kipatih Mangku Bumi tidak salah menjadikan dirimu sebagai pengganti diriku yang sudah tua ini Berkata Kiputut Prastawa sambil tersenyum ke arah anak muda di sebelahnya yang telah disaksikan dengan metu kepalanya sendiri adalah seorang yang berilmu begitu sangat tinggi yang dengan begitu mudahnya mengalahkan seorang seperti Aryawira Raja Aku belum dapat mengerti arah perkataan Kiputut Prastawa, berkata Gajah Mada Beberapa pekan sebelum keberangkatan baginda Raja dan keluarganya, aku telah menyampaikan permintaan mengundurkan diri dari tugas pemimpin prajurit Bayangkara Dan Kipatih Mangku Bumi telah mengawalkan permintaanku serta menunjuk dirimulah yang akan menggantikan kedudukanku ini, berkata Kiputut Prastawa menjelaskan kembali perkataannya itu Jadi Kiputut Prastawa memang telah merencanakan semua ini, mengajak diriku dalam perjalanan tengah malam bukan sekedar sebagai kawan sepi, berkata Gajah Mada Benar, sahabat muda, aku memang sengaja membawamu dalam tugas-tugasku agar dirimu mengetahui apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin prajurit Bayangkara, berkata Kiputut Prastawa sambil tersenyum Aku yakin bahwa dirimu dapat bekerja lebih baik dariku, berkata kembali Kiputut Prastawa Terlihat Gajah Mada menarik nafas panjang, seperti tengah menerawangi garis hidupnya, menyusuri kembali perjalanan hidupnya dari waktu ke waktu Tengah malam terasa dingin dan sepi di Kademangan Simpang Bulan sabit melengkung di langit malam 200 pasukan berkuda terlihat seperti bayangan hantu malam telah bergerak keluar dari Kademangan Simpang ke arah jalan menuju kota Raja Majapahit Mereka adalah para prajurit Bayangkara yang akan bertugas sebagai pagar hidup membayangi penjagaan perjalanan Baginda Raja Sanggrama Wijaya dan keluarganya yang akan kembali ke kota Raja Majapahit Keesokan harinya Nampaknya, inilah malam perjalanan tugas terakhirku, berkata Kiputut Prastawa kepada Gajah Mada di atas punggung kudanya tengah berjalan di kegelapan malam yang dingin Aku ikut berdoa untuk kebahagiaan Kiputut Prastawa mengisi masa-masa purna pahakti bersama keluarga di Lamajang, berkata Gajah Mada kepada orang tua itu Terima kasih, pintu rumahku akan selalu terbuka di Lamajang untukmu Datang dan singgahlah, berkata Kiputut Prastawa kepada Gajah Mada Semilir angin malam yang dingin berhembus menyapu wajah Gajah Mada dan Kiputut Prastawa yang masih tetap berjalan melihat kesiapan para prajurit bayangkara yang sudah berada di tempat penjagaan masing-masing di sepanjang jalan arah menuju kota Raja Majapahit Wajahmu terlihat pucat pasti seperti telah melihat gedemit penunggu jalan ini Berkata Kiputut Prastawa seperti dapat langsung membaca wajah salah seorang anak buahnya yang tengah berjaga di sebuah jalan di tepi sebuah hutan Aku tidak melihat gedemit, tapi sudah dua kali ini mendengar suara si embah Berkata prajurit itu menyebut harimau sebagai si embah Berdoalah, semoga ada anak kijang yang tersesat malam ini yang akan jadi santapan malam harimau itu ketimbang daging tubuhmu Berkata Kiputut Prastawa sambil turun dari kudanya dan berjaga menemani prajurit itu yang merasa terhibur dengan kehadiran Gajah Mada Dan Kiputut Prastawa Diam-diam Gajah Mada memuji sikap kesabaran Kiputut Prastawa yang dapat mengerti perasaan anak buahnya dan tidak membuat jarak antara pemimpin dan anak buahnya Nampaknya selama ini mereka telah membaur seperti layaknya sebuah keluarga yang besar, keluarga prajurit Bayangkara Hingga ketika warna langit mulai memerah sebagai pertanda Seng Fajar sudah terbangun di ujung timur bumi Terlihat Kiputut Prastawa dan Gajah Mada tengah berkemas untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali ke arah jalan menuju kota Raja Majapahit Nampaknya si Mbah sudah kenyang menikmati makan malamnya, berkata Kiputut di atas punggung kudanya kepada prajuritnya Angin malam di awal pagi itu terasa begitu menyegarkan berhembus lembut mengusap wajah mereka berdua Kiputut Prastawa dan Gajah Mada yang tengah berkuda menyusuri jalan tanah yang keras Matahari pagi sudah menyembul di ujung timur bumi, manakah Kiputut Prastawa dan Gajah Mada telah berada tidak jauh lagi dari kota Raja Majapahit Terlihat mereka berhenti di sebuah kelompok penjagaan terakhir para prajurit Bayangkara Tidak ada yang menyangka bahwa lima orang yang tengah duduk-duduk di galengan sebuah sawah dan sebuah gubuk itu adalah para prajurit Bayangkara Mereka berlima memang sengaja berpakaian sebagaimana layaknya seorang petani agar penyamaran mereka benar-benar murni tidak diketahui oleh orang-orang yang bermaksud kurang baik kepada baginda Raja dan keluarganya Adakah yang kalian temui yang mungkin mencurigakan? bertanya Kiputut Prastawa kepada kelima prajuritnya itu Kami tidak menemui apapun, hanya ada tiga orang pemburu yang baru pulang melintas di jalan ini, berkata salah seorang prajurit Bayangkara itu Bagus, semoga tugas kita hari ini dapat selesai tanpa ada hambatan dan gengguan apapun, berkata Kiputut Prastawa kepada para prajuritnya Benih-benih jagung tumbuh subur, berkata Gajah Mada melihat hamparan benih jagung yang baru tumbuh di atas sebuah gubuk bersama Kiputut Prastawa Membuat pikiran dan lamunan ini pergi jauh di hari-hari purna bakti sebagai seorang prajurit, berkata Kiputut Prastawa ikut memandang hamparan tanaman jagung yang mulai tumbuh itu Menanam bibit tanaman, menjaganya hingga berbuah, berkata Gajah Mada Adalah kebahagiaan yang tidak dapat dibeli oleh apapun manakala melihat bibit yang kita tanam tumbuh dan berbuah, berkata Kiputut Prastawa Tugas seorang petani adalah menanam dan memeliharanya, hasil atau tidaknya kita pasrahkan kepada yang punya kekuasaan tertinggi, pemilik alam ini sendiri, berkata Gajah Mada Ternyata aku berhadapan dengan seorang penghapal kitab tatwa, kupasan pertama tentang sikap seorang brahmana untuk memulai memasuki alam pengembaraan batin, berkata Kiputut Prastawa yang juga memahami kitab tatwa Banyak orang memahami kasta sebagai perbedaan Lahir, sementara lahiriah di mata pemilik hidup ini adalah sama dan sederajat Kasta yang sebenarnya adalah tingkat pemahaman dan pencapaian diri menuju pengenalan hak kekat hidup jati diri yang sebenarnya, berkata Gajah Mada Seperti layaknya seorang pendeta bijak Kamu benar, anak muda Nampaknya kita punya pemahaman yang sama tentang hak kekat laku hidup ini Berkata Kiputut Prastawa penuh kebanggaan memandang Gajah Mada sebagai seorang anak muda bukan hanya punya kesaktian ilmu yang tinggi Tapi pemahaman ilmu batinnya juga seperti menggantung di atas langit yang tinggi dan sangat dalam hingga di bawah dasar samudera raya Matahari putih tergantung di lengkung langit biru menerangi wajah bumi Perlahan seng surya merayap bergeser menjaga seng kala di keabadian hari meniti jembatan waktu Hari telah berada di ujung senja mana kala rombongan baginda raja dan keluarganya terlihat telah mendekati batas gerbang kota Raja Majapahit Selesai sudah tugas kita hari ini, berkata Kiputut Prastawa kepada Gajah Mada sambil berkemas diri untuk meninggalkan penjagaan terakhir para prajurit Bayangkara Kita masih harus menunggu 10 orang terakhir prajurit Bayangkara yang tersisa, berkata kembali Kiputut Prastawa Diam-diam Gajah Mada memuji kesetiaan pemimpin pasukan Bayangkara itu yang penuh perhatiannya menunggu 10 prajurit terakhirnya Akhirnya, 10 prajurit terakhir yang ditunggu telah datang Bersama mereka langsung bergerak memasuki kota Raja Majapahit Terima kasih telah menemaniku, wahai anak muda, berkata Kiputut Prastawa kepada Gajah Mada Manakala mereka telah berada di muka pintu gerbang istana Majapahit Gajah Mada mendapat kabar bahwa Nyi Ajeng Lirip, dua orang putrinya dan Kertawardana telah mendahuluinya kembali ke tanah ujung galuh Maka setelah menyerahkan kudanya kepada seorang pekatik istana, terlihat Gajah Mada telah berpamit diri kepada Kiputut Prastawa untuk segera kembali ke tanah ujung galuh Persiapkan dirimu untuk memegang tongkat kendali pasukan Bayangkara ini, berkata Kiputut Prastawa kepada Gajah Mada Semoga aku dapat melaksanakannya sebaik Kiputut Prastawa, berkata Gajah Mada Aku yakin bahwa kamu dapat lebih baik lagi dari apa yang pernah kulakukan, berkata Kiputut Prastawa dengan penuh senyum Demikianlah, terlihat Gajah Mada telah berjalan meninggalkan kota Raja Majapahit menuju tanah ujung galuh Kukira kamu tersasar lupa mencari arah jalan pulang, berkata Jaya Katuang penuh senyum gembira menyambut kedatangan Gajah Mada di pendapat pasang gerahannya Kepada Jaya Katuang, Gajah Mada langsung bercerita tentang perjalanannya bersama Kiputut Prastawa melihat langsung bagaimana para prajurit Bayangkara bertugas menjaga baginda Raja dan keluarganya Prajurit Bayangkara adalah prajurit pilihan yang terbaik Seandainya aku masih seorang Raja, aku akan bangga bila mana mempunyai seorang pemimpin prajurit Bayangkara seperti dirimu, berkata Jaya Katuang kepada Gajah Mada ketika mendengar tentang dirinya yang akan bertugas menggantikan Kiputut Prastawa memimpin pasukan Bayangkara Perlu sebuah kesetiaan yang tinggi, dan aku begitu yakin bahwa kamu telah memiliki kesetiaan itu untuk Rajamu, berkata kembali Jaya Katuang Burung belibis pengembara terlihat turun memenuhi tanah berair sebagai pertanda awal musim penghujan sudah mulai datang di langit kota Raja Majapahit Dan pagi itu langit di atas istana Majapahit terlihat begitu cerah setelah sepanjang malam diguyur hujan yang cukup deras, terlihat tanah dan rerumputan di taman yang masih basah Di hari lain, banyak terlihat para prajurit Bayangkara hampir di semua tempat penjagaan dan hilir mudik di setiap lorong istana melakukan perondaan Namun hari itu hanya ada beberapa orang prajurit Bayangkara yang masih tetap berjaga di muka gerbang istana Kemana selebihnya para prajurit Bayangkara di hari itu? Ternyata para prajurit Bayangkara hari itu tengah berkumpul di halaman Muka Purakartika, tempat kediaman Baginda Raja Majapahit untuk menyaksikan sebuah penobatan resmi peralihan pemimpin baru di pasukan khusus itu Terima kasih ku sampaikan kepada Kiputut Prastawa, untuk semua bakti dan kesetiaannya, berkata Baginda Raja Majapahit di hadapan para pasukan Bayangkara di atas pendapa menghadap para prajurit Bayangkara yang berdiri dan berkumpul di halaman Purakartika Semua memang selalu ada masanya, sebagaimana sebutir benih padi yang ditebar di atas tanah pematang sawah, akan tumbuh tinggi dan berbuah untuk dibanen Dan ada masanya pula kita menggantikannya dengan benih-benih baru Maka hari ini Kiputut Prastawa telah mengundurkan dirinya karena usianya, dan aku telah mendapatkan seorang penggantinya Seorang anak muda yang sudah kalian kenal, seorang anak muda yang sudah lama telah berbakti dan menunjukkan kesetiaannya untuk kerajaan Majapahit ini Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya, berhenti sebentar melihat dan mengamati wajah-wajah para prajurit Bayangkara Terlihat semua mata para prajurit Bayangkara tertuju kepada seorang anak muda yang berdiri di depan berjajar di sebelah Kiputut Prastawa Sebagai mana yang dikatakan oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya, para prajurit Bayangkara memang telah mengenal anak muda itu Seorang sahabat putra mahkota, Jayanagara yang saat itu telah menjadi Raja Muda dikediri Gajah Mada, bahwa hari ini kamu telah kuserahkan menjadi pemimpin pasukan Bayangkara ini Semua kendali dan wawanang telah berada di pundakmu Namun hari ini aku masih membuka sebuah kesempatan kepada para prajurit Bayangkara Apakah ada di antara mereka yang masih sanksi atas penunjukanku ini? Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya, berhenti sebentar memberi kesempatan kepada para prajurit Bayangkara yang menyangsikan penunjukannya itu Kesetiaan kalian sebagai prajuritku sangat kubanggakan Pasukan Bayangkara adalah para ksatria penjaga Majapahit Seorang ksatria akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran Tunjukkan kejujuran sikap kalian atas penunjukanku ini Berkata kembali Baginda Raja Sanggrama Wijaya Aku prakala ingin menguji orang muda itu Berkata salah seorang prajurit Bayangkara sambil mengacungkan tangannya keluar dari kerumunan para prajurit Terlihat semua mata para prajurit Bayangkara tertuju ke arah seorang lelaki yang sudah cukup berumur Lebih muda sedikit dari kiputut prastawa Nampaknya semua para prajurit Bayangkara telah mengenalnya Biasa dipanggil sebagai kiprakala Seorang yang diketahui memang punya tataran tingkat kanuragan yang cukup tinggi dan sangat disegani oleh kawan-kawannya Ampunkan hamba Bukan hamba menyangsikan keputusan paduka Namun beri kesempatan diri hamba menguji seorang pemimpin baru kami Apakah layak berdiri dan berada terdepan di antara kami? Berkata kiprakala yang sudah berada di depan dengan penuh hormat menghadap Baginda Raja Sanggrama Wijaya Bagus, ini sebuah pertanda bahwa prajurit Bayangkara adalah para ksatria yang menjunjung tinggi nilai kejujurannya Berilah tempat untuk mereka menguji kemampuan masing-masing Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Para prajurit Bayangkara tanpa perintah dua kali terlihat telah bergeser dari tempatnya membentuk sebuah lingkaran besar di halaman Pura Kartika itu Kamu bukan hanya menunjukkan keunggulanmu di hadapan kiprakala, tapi kamu juga harus Menunjukkan keunggulanmu di hadapan seluruh prajurit Bayangkara yang akan menjadi tangan dan kakimu Mendengarkan semua perintahmu dengan penuh kesetiaan dan penghormatan Berbisik kiputut prastawa kepada Gajah Mada yang terlihat akan melangkah ke tengah arna yang telah disiapkan itu Dimana kiprakala telah berdiri menunggunya Semoga aku tidak mempermalukanmu Berkata Gajah Mada sambil tersenyum dengan suara perlahan hanya didengar oleh kiputut prastawa sendiri Semua metu di atas halamanmu Kapura Kartika tertuju kepada langkah kaki Gajah Mada yang dengan penuh ketenangan berjalan mendekati kiprakala yang sudah lebih dahulu berada di tengah arna Aku orang muda siap menghadapimu, wahai kiprakala Berkata Gajah Mada dengan wajah penuh senyum kepada kiprakala Bagus, aku berdiri di sini bukan menantangmu Tapi hanya sekedar menguji sejauh mana kemampuan seorang pemimpin baru di hadapan para prajurit Berkata kiprakala dengan sikap ramah tanpa permusuhan sedikitpun di warna wajahnya Terima kasih kiprakala, izinkan aku memperkenalkan diri bergabung di pasukan ini Berkata Gajah Mada dengan sikap penuh percaya diri yang tinggi Dari masa ke masa, beginilah kare para prajurit bayangkara memperkenalkan dirinya Lewat sebuah pukulan, berkata kiputut prastawa sambil langsung menerjang dengan cepatnya ke arah Gajah Mada yang dilihatnya sudah bersiap diri dengan kuda-kudanya Dasyat memang serangan tangan kosong dari kiprakala meluncur tertuju ke arah dada Gajah Mada Namun semua metu terbelalak melihat Gajah Mada tidak bergeming sedikitpun dari tempatnya berdiri Berk Sebuah kepalan tangan kiprakala berhasil menghajar dada Gajah Mada Semua orang telah membayangkan bahwa tubuh Gajah Mada akan roboh terguncang oleh pukulan yang amat keras itu Namun semua orang di halaman Pura Kartika seperti melihat sebuah keajaiban Bukan Gajah Mada yang roboh, melainkan melihat tubuh kiprakala yang seperti terlempar ke belakang beberapa langkah Ternyata kiprakala seperti menghantam sebuah bukit batu cadas Bahkan merasakan ada sebuah tenaga yang amat sangat kuat telah mendorong dirinya Pilih bagian yang paling lunak dari tubuhku ini Berkata Gajah Mada kepada kiprakala yang telah berdiri dengan metu Terbelalak seperti tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan Sebuah permainan yang sangat hebat Berkata kiprakala merasa sangat penasaran sekali dan terlihat telah bersiap kembali untuk melancarkan sebuah serangan dengan seluruh kekuatan dan puncak tataran ilmunya Semua metu kembali menahan nafas lama mana kala melihat sebuah tendangan yang kuat telah meluncur begitu deras ke arah dada Gajah Mada yang masih tetap tegak Tidak bergeming dan bergeser sedikit pun menghindari serangan tendangan kiprakala yang terlihat begitu dasyat seperti sebuah gerakan Menghancurkan gundukan batu cadas yang amat kuat dihadapannya itu Berk Sebuah tendangan kaki kiprakala berhasil menghantam dada Gajah Mada Kembali sebuah keajaiban seperti telah terjadi dilihat oleh semua metu di atas halaman pura kartika itu Semua orang seperti sontak terperanjat melihat Gajah Mada tetap berdiri tidak bergeming sedikit pun Sementara semua metu telah melihat bahwa sebaliknya tubuh kiprakala seperti terlempar ke belakang dan berguling panjang sekitar 12 langkah dari tempat Gajah Mada berdiri Anak muda ini telah mewarisi tenaga sakti sujati yang sangat tinggi Berkata Baginda Raja Sanggrama dalam hati menyaksikan sendiri apa yang dilakukan Gajah Mada menghadapi kiprakala itu Sebagai seorang yang memahami ilmu tenaga sakti sujati itu tentunya dapat menilai di tingkat mana gerangan tataran ilmu yang dimiliki oleh Gajah Mada saat itu Aku masih siap berdiri, wahai kiprakala, berkata Gajah Mada penuh senyum kepada kiprakala yang tengah mencoba bangkit berdiri Terima kasih telah membuka mata hatiku, maafkan aku yang tidak melihat gunung tinggi di hadapanku, berkata kiprakala dengan penuh rasa hormat dan mundur diri dari tengah arna Kalian telah melihat sendiri siapa sesungguhnya penggantiku ini, semoga kalian dapat menghormatinya sebagaimana kalian menghormatiku, berkata kiputut prastawa yang telah berdiri di tengah arna Mulai hari ini, kepemimpinan di pasukan ini berada di pundak Gajah Mada yang telah direstui oleh Baginda Paduka Raja Aku ingin mendengar sumpah setia kalian untuk terakhir kalinya, sumpah setia keluarga besar pasukan Bayangkara yang sangat kucintai ini, berkata kiputut prastawa di hadapan para prajurit Bayangkara Kami para ksatria majapahit pasukan Bayangkara, satu untuk semua, semua untuk satu, berteriak para prajurit Bayangkara mengucapkan sebuah sumpah setia yang diminta oleh kiputut prastawa Terima kasih, kembalilah ke tempat tugas kalian Semoga Gusti Yang Maha Agung selalu melindungi diri kita, melindungi Baginda Raja dan keluarganya, berkata kembali kiputut prastawa Terlihat para prajurit Bayangkara telah membubarkan dirinya kembali ke tempat tugasnya masing-masing Sementara itu Gajah Mada dan kiputut prastawa berjalan ke arah pendapa Purakartika, menghadap Baginda Raja Sanggrama Wijaya untuk mendengar beberapa pengarahan dan petuahnya Pasukan Bayangkara ini merupakan benteng terakhir dari seluruh kekuatan yang ada di Majapahit ini Sejak saat ini dan di hari mendatangku serahkan keselamatan keluarga istana kepadamu, berkata Baginda Sanggrama Wijaya kepada Gajah Mada yang duduk didampingi oleh kiputut prastawa Semoga hamba dapat mengembang tugas mulia ini, berkata Gajah Mada penuh penghormatan Tugas seorang prajurit Bayangkara pada saat keadaan darurat dan genting diberikan kekuasaan penuh Melindungi dan menjaga keselamatan keluarga istana Di saat seperti itu maka kamu adalah seorang panglima perang tertinggi, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Semoga hamba dapat mengembang kepercayaan paduka, berkata Gajah Mada Demikianlah, sejak saat itu Gajah Mada telah resmi menjadi seorang pemimpin pasukan Bayangkara Mengatur dan mengendalikan tugas-tugas para prajurit Bayangkara untuk menjaga dan melindungi keselamatan Baginda Raja dan keluarganya Dan sejak itu pula Gajah Mada diberikan mandat untuk tinggal di dalam istana di salah satu pura yang selama ini didiami oleh Kiputut Prastawa Gajah Mada adalah seorang pemuda yang sangat cerdas dan sangat mudah membawa diri Maka dalam waktu yang sangat singkat sudah dapat menarik simpatik para prajurit bawahannya, para prajurit pasukan Bayangkara Daya tarik Gajah Mada juga telah memikat hati Baginda Raja Sanggrama Wijaya Terutama setelah mengetahui bahwa anak muda itu mempunyai pemahaman yang sangat tinggi dalam hal ilmu kebatinan Di saat-saat senggang di malam hari, Baginda Raja sering memanggil Gajah Mada menemaninya membicarakan mengenai banyak hal Hari ke hari pergaulan Gajah Mada dan Baginda Raja sudah begitu dekat seperti seorang ayah kepada putranya Kemana pun Baginda Raja pergi, pasti ada Gajah Mada menemaninya Malam itu grimis panjang telah membasai istana Majapahit Musim penghujan di tahun itu masih berada di pertengahan waktu Dan malam itu, Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah ditemani Kipatih Mangku Bumi dan Gajah Mada berbincang-bincang di serambi kediamannya, Pura Kartika Aku ingin membangun kembali sebagaimana leluhurku Raja Erlangga membangun kerajaannya Yaitu menghidupkan kembali istana Kahuripan di Jawa Dwi Pak ini, berkata Raja Sanggrama Wijaya kepada Kipatih Mangku Bumi dan Gajah Mada Hamba setuju sekali, Kerajaan Majapahit sebagai pusat bumi akan semakin terlindungi, berkata Kipatih Mangku Bumi menyetujui usulan Raja Sanggrama Wijaya Akan lebih sempurna lagi bila mana paduka menempatkan seorang Raja Muda di istana Singasari, berkata Gajah Mada mencoba mengingatkan Baginda Raja Sanggrama Wijaya Terima kasih telah mengingatkanku, Tuban, Kediri, Kauripan dan Singasari akan menjadikan Majapahit ini semakin kuat dan kokoh, seperti pohon beringin yang tumbuh akarnya mencengkeram bumi, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Di Tuban ada Adi Patih Siralawe bersama Ampu Pranata Di Kediri ada Raja Muda Jaya Nagara bersama Patih Mahesa Amping Siapa gerangan yang dapat dipercaya membangun Kauripan dan Singasari, berkata Kipatih Mangku Bumi Wahai Putra Patih Mahesa Amping, siapakah menurutmu yang pantas menduduki istana Kauripan dan istana Singasari, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Gajah Mada Hamba merasa tersanjung dan terhormat untuk mengungkapkan isi buah pikiran hamba sendiri Dalam pikiran hamba perlu sebuah kesetiaan dan kepercayaan siapapun yang akan paduka tempatkan di Kauripan dan di Singasari, berkata Gajah Mada Siapakah menurutmu yang pantas, yang punya kesetiaan dan kepercayaan itu, bertanya kembali Baginda Raja Sanggrama Wijaya Menurut pikiran hamba adalah keluarga istana ini sendiri, Diah Gayatri dan Kertawardana, berkata Gajah Mada Apa alasanmu memilih mereka, bertanya Baginda Raja Sanggrama Wijaya merasa yakin bahwa pasti ada alasan tersembunyi dari anak muda itu Sebagaimana di Tuban, kita percayakan Adipati Siralawe karena ada dalam bimbingan Empu Pranata Sementara itu di Kediri, Raja Muda Jayanagara ada di bawah bimbingan Patih Mahesa Amping Maka sudah saatnya meminta Tuan Jayakatwang dan Gusti Kanjeng Ratu Gayatri untuk turun gunung, membimbing putri dan cucunya sendiri di Kauripan dan di Singasari Pengalaman mereka di kerajaan masa lalu pasti dapat membimbing dia Gajatri dan Kertawardana, orang-orang muda itu, berkata Gajah Mada menyampaikan buah pikirannya sendiri Aku ingin mendengar pendapat Kipatih Mangkubumi berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya meminta tanggapan Kipatih Mangkubumi mengenai buah pikiran Gajah Mada itu Sebuah pemikiran yang bagus, hamba sangat menyukainya, berkata Kipatih Mangkubumi Hamba seperti mendengar penuturan seorang maha patih besar Berkata kembali Kipatih Mangkubumi dengan penuh senyum memandang ke arah Gajah Mada Bicara seorang empu adalah sebuah restu, meski terwujud dalam sebuah canda, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Gajah Mada Garis hidup manusia siapa yang dapat membacanya, Kerajaan Majapahit di masa depan pasti menghadapi permasalahan yang jauh lebih rumit Perlu seorang maha patih yang punya pengetahuan yang sangat luas, berkata Kipatih Mangkubumi Kerajaan Majapahit ini akan menjadi sebuah kerajaan kelautan yang besar Itulah warisan pemikiran yang ku dapatkan langsung dari Raja Kertanagara di masa hidupnya Dan hari ini semoga kamu orang muda dapat mewarisi pemikiran ini Bila mana umurku dan umur Kipatih Mangkubumi tidak sampai mewujudkannya, kamulah yang ku harapkan dapat mewujudkannya Membangun singgah sana di atas laut, impian para leluhur Raja-Raja di Jawa Dwi Pak ini yang telah mereka pahat dan ukir di atas batu candi Borobudur Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Kepercayaan paduka telah hamba pahat dalam-dalam dilubuk hati hamba Baru kali ini hamba mendengar sebuah impian maha karya itu Hamba bersumpah demi keagungan para leluhur Raja-Raja yang telah merintis jalan itu Juga demi keagungan tuanku paduka yang telah membuka pintu jalan menuju singgah sana laut itu Hamba, gajah mada akan rela berdarah-darah, akan rela hidup prihatin sebelum dapat mewujudkan impian maha karya itu Berkata gajah mada dengan penuh kesungguhan hati Sumpahmu adalah jiwaku yang akan terus hidup selamanya di dalam dirimu Namun kuingatkan kepadamu bahwa tidak mudah membangun singgah sana maha karya ini Banyak aral dan rintangan yang akan kita hadapi Aku hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Raja Kertanagara dengan penciptaan yung besar singa sarinya Yang kulakukan saat ini hanya membuat sebuah dermaga majapahit yang kuat yang tidak mudah tergerus oleh hombak prahara Ku serahkan kepadamu bahwa terah impian maha karya ini untuk kamu bawa ke tengah samudera raya Berkata baginda Raja Sanggrama Wijaya Sementara itu awan gelap terlihat hilang membuka senyum rembulan di langit malam yang terduh menatap wajah bumi Angin kencang bertiup membawa lari awan hujan ke sebelah bumi lain jauh dari kota Raja Majapahit di malam itu yang telah bertabur bintang Hari memang telah larut malam, terlihat Kipatih Mangku Bumi dan Gajah Mada berpamit diri kepada baginda Raja Sanggrama Wijaya Sampai ketemu besok, berkata Kipatih Mangku Bumi kepada Gajah Mada di sebuah persimpangan jalan menuju tempat kediaman masing-masing di istana Majapahit itu Matahari pagi sudah tinggi menghangatkan bumi tanah ujung galuh Pasanggerahan Jayakatwang yang berdiri di tanah tinggi di mana dari atas panggung pendapanya dapat memandang hamparan laut luas, dapat melihat layar-layar perau dagang yang bersandar di dermaga tanah ujung galuh Nya Jeng Lirip dan kedua putrinya masih berada di Pasanggerahan itu, begitu juga kertawardana Pagi itu suasana di atas pendapa Pasanggerahan terlihat penuh kegembiraan hati karena sudah ada kabar berita dari seorang utusan istana bahwa baginda Raja Majapahit akan berkunjung di Pasanggerahan Jayakatwang Pasti ada sebuah berita istimewa yang akan disampaikan oleh baginda Raja Sanggrama Wijaya sehingga harus datang sendiri berkunjung ke Pasanggerahanku Berkata Jayakatwang sambil memandang ke arah gerbang Gapura Pasanggerahannya Akhirnya, tamu agung yang mereka nantikan datang juga Baginda Raja Sanggrama Wijaya dan para pengawal berkudanya terlihat tengah memasuki gerbang Gapura Pasanggerahan Jayakatwang Penuh kegembiraan hati, Jayakatwang menyambut kedatangan keponakannya itu, Raja Majapahit yang terlihat tengah menaiki tangga pendapa Terlihat juga Gajah Mada dan Kipatih Mangku Bumi ikut berjalan di belakang Raja Majapahit itu Setelah duduk bersama di atas pendapa agung Pasanggerahan, mereka pun saling menyampaikan keselamatan masing-masing Adalah sebuah kegembiraan hati, di usia yang sudah lanjut ini dapat melihat anak dan cucu kemenakan berkumpul di dalam suasana kedamaian Berkata Jayakatwang menyampaikan kegembiraannya Angin sejuk gerangan apakah yang akan kami terima dari Istana Majapahit sehingga seorang Raja Besar harus datang ke Pasanggerahanku ini Berkata kembali Jayakatwang Pamanda, tanah Majapahit semakin luas Tak terjangkau lagi tanganku untuk dapat menjaganya setiap saat dan waktu Aku perlu banyak tangan yang setia dapat mewakiliku sendiri Menjaga dan membangun kekuasaan Majapahit bersamaku di tanah Singasari dan di tanah Kahuripan Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya menyampaikan maksud kedatangannya Siapakah di antara kami yang dapat mewakili kekuasaanmu, wahai kemenakanku, bertanya Jayakatwang Putriku sendiri, Gajatri di tanah Kahuripan dan Kertanagara di tanah Singasari Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Berdebar hati dia Gajatri dan Kertanagara mendengar nama mereka disebut langsung oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya Namun mereka berdua tidak berkata apapun Aku mengerti bahwa mereka berdua masih sangatlah muda belia Namun aku merasa sangat yakin bahwa di belakang mereka ada orang-orang yang sangat mempuni yang akan membimbing mereka berdua Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya dengan wajah penuh senyum seperti dapat membaca apa yang ada dalam pikiran semua orang yang ada di pendapat itu Apakah ini berarti bahwa aku yang sudah tua ini harus kembali turun gunung, berkata Jayakatwang menanggapi perkataan Raja Majapahit itu Mantan Raja Kediri pasti tahu apa yang harus diperbuat untuk membesarkan sebuah daerah Tumapel Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya penuh senyum menatap ke arah Jayakatwang Wahai cucu undaku, Kertanagara Berterima kasihlah dirimu kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya yang Telah menganugerahi dirimu menjadi Raja Muda di Tumapel Berjanjilah kepada Haktimu untuk memegang amanah dan kepercayaan yang besar ini Berkata Jayakatwang kepada Kertanagara Hamba Kertanagara mengaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya Semoga hamba Kertanagara dapat menjaga amanah ini Berkata Kertanagara dengan rasa penuh penghormatan kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya Wahai putriku Gajatri, sampaikan rasa terima kasihmu kepada Ayahandamu yang telah berkenan memberimu sebuah kepercayaan yang agung menjadi seorang Raja Muda di Kahuripan Berkata Pulanyi Ajeng ngelirip kepada putrinya Diyah Gajatri Putrimu Gajatri mengaturkan rasa terima kasih Berkata Diyah Gajatri sebagaimana Kertanagara mengaturkan rasa terima kasihnya di hadapan Raja Sanggrama Wijaya Sebagaimana Pamandajaya Katwang, Dinda akan ikut menemani putri kita ke Kahuripan Berkatanya Ajeng ngelirip kepada Raja Sanggrama Wijaya Aku membangun Kerajaan Majapahit ini bersama dengan kesetiaan dan darah para ksatria Masa depan Kerajaan Majapahit ini harus terus berjalan dan berkembang Kupercayakan Kerajaan ini di masa depan kepada para orang muda sebagaimana mereka berdua Merekalah para orang muda masa depan kita Berkata Raja Sanggrama Wijaya di hadapan semua orang yang hadir di pendapa itu Terlihat wajah semua orang di atas pendapa Pasanggerahan Jaya Katwang terlihat bergembira penuh sukacita Namun ketika Raja Sanggrama menyampaikan Sebuah pembicaraan baru, terlihat suasana di atas pendapa itu menjadi begitu hening Pembicaraan baru apa gerangan yang telah membuat semua orang di atas pendapa itu seperti langsung terdiam Ternyata pembicaraan Raja Sanggrama Wijaya adalah tentang sebuah perjodohan antara Diyah Gajatri dan Kertanagara Semua metu terlihat tertuju ke arah Diyah Gajatri yang terlihat tertunduk di angseribu bahasa Nyajeng lirip seperti dapat membaca apa yang dipikirkan oleh putrinya itu Sebagai seorang ibu dirinya sudah mengetahui perasaan putrinya yang diam-diam menaruh hati kepada guru penuntunnya, Gajah Mada Sekilas pandangan metu Nyajeng lirip ke arah Gajah Mada yang terlihat menunduk menyembunyikan wajah dan perasaannya Berdebar perasaan Nyajeng lirip manakala melihat Diyah Gajatri perlahan mengangkat wajahnya Ananda hanya akan menikah dengan siapapun yang dapat mengalahkan kakang Gajah Mada Berkata Diyah Gajatri kepada ayahandanya Raja Majapahit Semua metu saat itu juga terlihat berpaling ke arah Gajah Mada yang seperti terpana Tidak menyangka sama sekali bahwa Diyah Gajatri dapat berkata seperti itu, menjadikan dirinya sebagai tameng Bagus, sudah selayaknya seorang istri berharap Seng suami adalah seorang yang mampu melindunginya, menjaga martabat dan kehormatannya Berkata Raja Majapahit sambil tersenyum Wahai Kertawardana, calon istrimu telah menyampaikan persyaratannya Apakah dirimu bersedia? Berkata kembali Raja Sanggrama Wijaya kepada Kertawardana Bila memang demikian persyaratan yang harus Ananda lakukan, pastilah Ananda akan mencobanya Berkata Kertawardana menjawab pertanyaan Raja Majapahit Wahai Prajuritku, Gajah Mada, persiapkanlah dirimu Putriku memintamu untuk menjadi penjaga pintu ayu pelaminannya Hamba akan melaksanakan tugas ini dengan segenat hati hamba, berkata Gajah Mada dengan suara penuh kemantapan hati Aku tidak ingin kalian berdua terluka Garis ilmu perguruan kalian adalah sama-sama dari perguruan empu berantas Aku ingin melihat siapa yang paling unggul menggunakan cambuknya Tidak dalam sebuah perkelahian, namun hanya menghadapi sebuah besar Berkata Raja Majapahit sambil menjelaskan bagaimana bentuk pertandingan itu Yaitu sebuah adu kesaktian dengan kera menghancurkan sebuah batu besar Akhirnya semua orang di atas pendapat itu sepakat untuk melaksanakan adu kesaktian itu Di sebuah perbukitan dekat kota Raja Majapahit yang memang masih banyak bebatuan besar di sana Demikianlah, hari itu juga terlihat sebuah rombongan besar tengah menuju ke sebuah perbukitan Di dekat kota Raja Majapahit Terlihat beberapa orang warga padukuhan seperti terheran-heran melihat rombongan Raja Majapahit tengah menuju perbukitan Ketika matahari telah bergeser jauh dari puncaknya, terlihat rombongan itu Telah menemukan sebuah harna di perbukitan itu yang memang dipenuhi oleh bebatuan besar Ku persilahkan kepada Patih Mangkubumi untuk menentukan dua batu yang sama Berkata Raja Majapahit kepada Kisandikala, Seng Patih Mangkubumi itu Kertawar dana terlihat sudah berada di dekat sebuah batu besar setinggi dan sebesar dirinya sendiri Anak muda itu terlihat sangat begitu tenang seperti tidak menghiraukan puluhan mata Tengah memandang ke arahnya Perlahan kertawar dana melepas cambuk pendek yang melingkar di pinggangnya Membiarkan ujung jurai cambuk itu menyentuh bumi Terlihat tubuh anak muda itu mulai menegang berdiri kokoh menghadap batu besar di hadapannya Dan dengan sangat cepat sekali terlihat anak muda itu telah menggerakkan cambuk di tangannya Gelegar Sebuah hentakan cambuk dengan gerakan sandal pancing telah menggetarkan batu besar di hadapan anak muda itu Semua orang yang menyaksikannya seperti terpana manakala melihat batu besar yang tersentuh Ujung cambuk kertawar dana telah hancur berkeping-keping Semua orang seperti terkagum-kagum menyaksikan kedasyatan pukulan cambuk kertawar dana Hanya inilah kemampuan ananda Berkata kertawar dana kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya yang tersenyum memandangnya Gajah Mada, sekarang saatnya dirimu menunjukkan kemampuanmu Berkata kisan dikala kepada Gajah Mada Terlihat dengan penuh rasa hormat di hadapan Baginda Raja Sanggrama Wijaya Gajah Mada perlahan melangkah mendekati sebuah batu lain yang telah ditentukan Yang terlihat sama besarnya dengan batu besar pertama yang telah dihancurkan oleh kertawar dana Sebagaimana kertawar dana, anak muda putra angkat Patih Mahesa Amping itu terlihat begitu tenang dan begitu percaya diri Di tangannya telah menggunggam pangkal cambuk pendek ciri khas perguruan empu berantas Anak muda ini nampaknya telah mewarisi seluruh kesaktian ayah angkatnya, Patih Mahesa Amping Berkata kisan dikala dalam hati melihat ketenangan sikap Gajah Mada Kakang Gajah Mada pasti dapat melampaui kesaktian kakang kertawar dana Berkata diah Gajah Tri dalam hati merasa sangat yakin sekali atas kemampuan pada diri guru penuntunnya itu Sebagai seorang murid, diah Gajah Tri memang pernah melihat sendiri bagaimana gajah mada dapat menghancurkan sebuah batu besar jauh lebih dasyat Dengan apa yang telah disaksikan pada diri kertawar dana beberapa tahun yang silam Itulah yang telah membuat keyakinan dirinya bahwa kesaktian Gajah Mada pasti telah berkembang lebih dasyat lagi dari apa yang pernah dilihatnya beberapa tahun yang lalu Terlihat Gajah Mada menarik nafas perlahan, seperti tengah menghimpun segenap isi kemampuannya Gajah Mada telah mengendapkan seluruh kekuatan tenaga sakti sejatinya siap dihempaskan lewat ujung cambuk pendek yang masih digenggamnya Terlihat anak muda itu memandang tajam ke arah batu besar dihadapannya itu D. Suara ujung cambuk Gajah Mada dengan kerusendal pancingnya Rista terdengar bersamaan dengan ujung cambuknya yang menyentuh batu besar dihadapannya itu Semua orang terlihat membelalakan matanya sambil menahan nafas panjang, penuh keheranan melihat batu besar tidak bergeming sedikitpun, tidak ada debu sedikitpun yang runtuh Diah Gajah Tri seperti tidak percaya dengan apa yang disaksikannya itu, tidak percaya bahwa Gajah Mada tidak dapat menghancurkan batu besar itu Wajah merona mewarnai kulit muka gadis itu, perlahan matanya mengembang merah Tak kuasa gadis itu membendung rasa duka bahwa Gajah Mada yang diharapkan dapat mencegah perjodohannya tidak dapat berbuat apa-apa Tak terdengar isak tangis gadis itu, tapi tiba-tiba saja gadis itu berbalik badan dan berlari Dinda akan mencoba meredam perasaan gadis kita, berkata Nya Jeng Lirip kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya Terlihat Nya Jeng Lirip berjalan pulang menyusul diah Gajah Tri yang sudah mendahuluinya menuruni perbukitan itu Tidak lama kemudian, rombongan keluarga kerajaan itu pun terlihat kembali menuruni perbukitan itu dan berpisah jalan ke tempatnya masing-masing Rombongan Raja Sanggrama Wijaya bersama para pengawalnya langsung menuju kota Raja Majapahit Sementara rombongan keluarga Jaya Katwang kembali ke tanah ujung galuh Anakku, sebagai seorang putri istana, diri kita memang tidak punya pilihan selain harus mengikuti apa keinginan orang tua Daulu aku pun tidak pernah dapat memilih perjodohan antara diriku dan ayahandamu Sementara di hatiku saat itu telah jatuh cinta kepada seorang pemuda biasa, berkatan Nya Jeng Lirip kepada Diyah Gajah Tri di kamarnya yang terlihat masih tengah menangis Mendengar perkataan ibundanya, terlihat Diyah Gajah Tri seperti hilang kesedihannya merasa heran mendengar pernyataan ibundanya tentang kisah cintanya itu Jadi ibunda juga dijodohkan sebagaimana diriku, bertanya Diyah Gajah Tri kepada ibundanya Terlihat Nya Jeng Lirip menganggukan wajahnya di hadapan putrinya itu Siapa pemuda yang ibunda cintai itu, bertanya kembali Diyah Gajah Tri Mendengar pertanyaan gadisnya itu, terlihat Nya Jeng Lirip tersenyum merasa bahwa putrinya sudah dapat melupakan kesedihannya dan nampaknya ingin mendengar lebih jauh lagi pengalaman hidup dan cintanya itu yang nyaris sama dengan apa yang tengah dialaminya saat itu Pemuda itu adalah Patih Maha Saamping, berkatanya Nya Jeng Lirip sambil tersenyum kepada Diyah Gajah Tri Bagaimana ibunda dapat melupakannya, bertanya kembali Diyah Gajah Tri penuh rasa keingin tahuannya Waktulah yang dapat mengikisnya berjalan dengan rasa cinta yang mulai tumbuh berkembang kepada ayahandamu sendiri, suamiku, berkatanya Nya Jeng Lirip dengan senyum wajah penuh kebijaksanaan Sementara itu hari terlihat telah memasuki saat senja, angin terasa mulai dingin menggoyangkan daun kelapa yang banyak tumbuh di perbukitan dekat kota raja Sepasang kadal terlihat tengah saling berkejaran Seekor kadal betina terlihat melompat ke sebuah batu besar, sementara seng jantan terus memburunya ikut hinggap di atas sebuah bebatuan besar Dua ekor kadal yang tengah dimabok asmara itu nampaknya sangat terkejut sekali manakala merasakan tubuh mereka seperti terserap masuk dalam hisapan abu Batu besar yang dihinggapi sepasang kadal itu ternyata adalah sebuah tumpukan abu Berat dua ekor kadal telah merubuhkannya Tidak seorang pun mengetahuinya bahwa itulah batu besar yang telah disentuh oleh ujung cambuk gajah mada Ternyata anak muda itu telah menghempaskan seluruh kesaktian yang dimilikinya telah dapat melumatkan sebuah batu besar yang keras hingga menjadi hancur lumat berdebu Meski yang terlihat batu besar itu seperti tidak bergeming sedikitpun Garis kehidupan dan perjodohan gajah mada ternyata memang sudah ditentukan oleh Gusti Yang Maha Agung Seandainya ada orang lain yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Pastilah akan mengetahui tingkat kesaktian ilmu gajah mada yang sudah begitu tinggi menjulang ke langit tak tertandingi di zamannya Bahkan telah melampaui kesaktian manusia dewa atau yang biasa dipanggil sebagai mahasamping Seorang patih dikediri, ayah angkatnya gajah mada sendiri Namun ternyata apa yang telah terjadi atas batu besar itu sebenarnya telah diketahui secara diam-diam oleh Kisandikala dan Baginda Raja Sanggrama Wijaya Anak muda itu telah mewarisi seluruh kesaktian patih mahasamping Bahkan telah melampauinya Berkata Baginda Sanggrama Wijaya kepada Kisandikala di Serambi Balai Kartika tempat peristirahatan raja Suatu masa anak muda itu ku yakini pastilah akan menjadi orang besar yang dapat mengangkat kerajaan Majapahit ini ke puncak kebesarannya Berkata Kisandikala Seng Patih Mangku Bumi itu Kecemerlangan dirinya adalah kecemerlangan Majapahit pula Dialah harapan masa depan kerajaan Majapahit ini meski tidak harus menjadi seorang raja Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Apakah kita telah berbuat sebuah ketidakadilan kepadanya Berkata Kisandikala kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya Gajah Mada telah memilih jalan lain Apa yang menjadi keputusan kita adalah keinginannya pula Dirinya telah rela mengalah meski dengan kera Tak terkalahkan Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Gajah Mada memang telah menunjukkan kebijaksanaannya Berkata Kisandikala memuji sikap Gajah Mada Sebagai pengganti dari rasa ketidakadilan ini Aku akan memberikannya sebuah benda milikku yang sangat berharga Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Apa yang tuan akan berikan kepadanya Bertanya Kisandikala Sebuah keris pusaka kerajaan Keris Nagasasra Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Akhirnya Malam itu juga Gajah Mada telah dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Sanggrama Wijaya Atas ketidakadilan kami Ku persembahkan untukmu keris pusaka kerajaan ini Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Gajah Mada yang telah datang menghadap Sebuah penghargaan tak terkirakan untuk hamba menerima keris pusaka kerajaan ini Berkata Gajah Mada sambil menerima keris Nagasasra dari tangan langsung Baginda Raja Sanggrama Wijaya Ku percayakan dan ku titipkan keris pusaka ini kepadamu Hingga pada suatu masa dapat kamu serahkan kepada salah seorang keturunanku yang paling berhak untuk memilikinya Ku percayakan keris ini kepadamu Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya Terlihat kisah dikala seperti terharu menatap keris yang dibalut oleh selembar kain berwarna merah dan putih itu Sebuah keris pusaka yang pernah lama berada bersamanya sebagai keris pusaka leluhurnya, Raja Erlangga Kini keris pusaka itu telah berada di tangan seorang anak muda bernama Gajah Mada Semoga jiwa dan semangat leluhur Raja Erlangga hidup kembali Cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara dapat terwujud lewat anak muda ini Berkata kisah dikala dalam hati dengan perasaan penuh keharuan dan ketulusan hati Hingga jauh malam ketiga orang ksatria Majapahit itu berbicara banyak hal Berbicara tentang cita-cita para leluhur di bumi Jawa Dwi Pak ini Cita-cita suci membangun kesejahteraan dan kedamaian di bumi Jawa Dwi Pak ini Tugas seorang ksatria adalah menjaga perdamaian di bumi ini Menjaga hati para petani, menjaga hati para pedagang, menjaga hati para seniman Hukum keadilan harus tumbuh di bumi Majapahit ini Agar semua orang bersama-sama menjaga perdamaian dan keamanan bersama sebagai milik dan hak setiap jiwa yang hidup di bumi Majapahit ini Berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Kisandikala dan Gajah Mada Keesokan harinya, banyak para warga kota Raja Majapahit bertanya-tanya Manakala melihat puluhan prajurit keluar dari gerbang kota berpencar ke berbagai arah menuju ke berbagai tempat yang berbeda Beberapa orang warga yang dekat orang-orang istana akhirnya dapat mengetahui bahwa puluhan prajurit itu ternyata diutus ke berbagai daerah untuk menyampaikan sebuah undangan resmi Ternyata Baginda Raja Sanggrama Wijaya akan melaksanakan sebuah hajatan besar, sebuah perayaan perkawinan seng putri tercinta Dia melihat sekaligus upacara kerajaan atas wisudanya dua raja muda yang akan memimpin dua kerajaan bawahan Majapahit Yaitu kerajaan Kauripan dan kerajaan Tumapel Aku ingin kamu sendiri yang akan menyampaikan undangan ini kepada Ki Gede Bajeraseta, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Gajah Mada Hamba mohon doa restu dari Tuanku Baginda Raja, berkata Gajah Mada yang terlihat berdiri berjalan mundur untuk pamit diri dari hadapan Baginda Raja Sanggrama Wijaya Maka tidak lama berselang, terlihat Gajah Mada di atas kudanya telah keluar dari pintu gerbang istana Majapahit Angin sejuk bertiup di atas kepalanya, terlihat anak muda itu begitu gagah di atas kudanya yang berlari kencang keluar dari gerbang batas kota Seperti seekor Raja Wali Muda, Gajah Mada terlihat begitu menikmati perjalanannya Memacu kudanya menembus padang ilalang, mendaki perbukitan hijau dan seperti terbang di bawah langit biru memacu kudanya membelah angin Di sebuah jalan bulakan panjang, terlihat Gajah Mada memperlambat laju kudanya Ternyata anak muda itu telah melihat ada dua orang tengah menantinya Sebagai seorang yang sudah banyak pengalaman dirinya dapat merasakan sebuah firasat buruk, nampaknya kedua orang di depan sana akan bermaksud tidak baik kepadanya Berpikir seperti itu telah membuat langkah Gajah Mada semakin dekat semakin berhati-hati dan waspada Ternyata dugaan Gajah Mada tidak meleset jauh, terlihat kedua orang itu tergelak tertawa keras manakala langkah kaki kuda Gajah Mada sudah mendekatinya Anak muda, turunlah segera dari kudamu, berkata seorang yang berwajah kasar dengan banyak rambut di wajahnya Apa yang paman berdua inginkan dariku, berkata Gajah Mada setelah turun dari kudanya Kembali kedua orang itu tertawa tergelak-gelak mendengar pertanyaan Gajah Mada Tinggalkan kudamu, berkata kembali seorang yang berwajah kasar tinggalkan kerismu, berkata kawannya pula Maaf paman berdua, kuda dan keris ini masih sangat kubutuhkan Jadi tidak akan kutinggalkan, berkata Gajah Mada dengan suara perlahan dan sikap masih santun Sikapmu membuat aku tidak sabaran, berkata orang berwajah kasar itu sambil melepas golok dari sarungnya Kawannya ternyata sudah ikut pula menarik golok dari sarungnya Larilah sekencang-kencangnya, atau golok ini akan menebas batang lehermu, berkata si orang berwajah kasar dengan suara mengancam dan dengan golok tajam terangkat di atas kepala Aku tidak akan berlari, juga tidak akan membiarkan leherku ditebas, berkata Gajah Mada dengan wajah penuh senyum seperti tidak merasa takut dan gentar sedikit pun Melihat sikap Gajah Mada yang tidak gentar itu telah membuat kedua orang perampok itu menjadi naik pitam Terlihat keduanya nampaknya memang tidak main-main lagi dengan goloknya, terlihat keduanya dengan garang telah melayangkan golok masing-masing ke arah tubuh Gajah Mada yang sangat dekat itu Entah dengan care apa, Gajah Mada yang memang sudah memiliki kepandayan sangat tinggi tiba-tiba saja Telah merampas kedua golok dua perampok itu Terlihat kedua perampok itu seperti melihat hantu di siang bolong, tidak habis pikir bagaimana anak muda itu dengan mudahnya merebut senjata mereka Buatan senjata ini masih sangat kasar, berkata Gajah Mada sambil mengadu kedua golok itu Terang, kedua orang perampok itu matanya seperti terbuka lebar-lebar Manakala melihat senjata mereka di tangan anak muda itu telah menjadi kutung terpotong Berdebar-debar kembali perasaan kedua perampok itu Manakala kedua golok kutung itu telah dilempar ke sebuah batu cadas besar dekat mereka Berdesir bulu kuduk mereka menyaksikan kedua golok kutung itu amblas masuk ke dalam batu keras itu Sadarlah kedua perampok itu bahwa mereka telah berhadapan dengan seorang anak muda yang sakti Ampuni jiwa kami, tidak tahu berhadapan dengan tuan muda yang sakti Berkata kedua perampok itu bersujud di hadapan Gajah Mada Paman berdua bangkitlah, aku telah mengampuni jiwa kalian berdua Yang kutahu bumi Majapahit ini begitu subur, sepanjang tahun akan menjaga semua warganya dari kekurangan pangan Namun hari ini kudapati ada dua orang warga Majapahit berperilaku aneh, mencari kehidupan lain memeras dan mengancam sesamanya Sampaikan apa yang terjadi hingga membuat perilaku Paman berdua seperti yang kulihat hari ini Berkata Gajah Mada kepada kedua orang itu Terima kasih telah mengampuni jiwa kami Bumi Majapahit memang sangatlah subur, namun setahun Belakangan ini kami harus menyerahkan dua per tiga lebih dari hasil panen kami Hal itu telah membuat keluarga kami tidak bisa bertahan menunggu panen tahun berikutnya Berkata salah seorang dari mereka dengan wajah menunduk seperti menyesali perbuatannya Aturan Kerajaan Majapahit telah dinodai Hukum keadilan yang selama ini dijaga sejak zaman para leluhur penguasa di Jawa Dwipa ini telah diciderai Siapakah gerangan penguasa yang telah merubah aturan ini Wahai Paman berdua, bertanya Gajah Mada kepada kedua orang itu Tumenggung ya sakala, penguasa dikahuripan, berkata salah seorang di antara mereka Setelah urusanku selesai, aku akan menyelidiki persoalan ini Berkata Gajah Mada kepada kedua orang itu sambil melompat ke atas kudanya Kembalilah kalian berdua ke keluarga kalian masing-masing Menjadi pembegal bukan sebuah pilihan yang baik? Berkata Gajah Mada seperti merasa yakin bahwa kedua orang itu Akan menyadari kesalahan dirinya dan berhenti menjadi seorang pembegal jalanan Terlihat kedua orang itu masih berdiri Manakala Gajah Mada dengan kudanya telah menghilang di sebuah kelokan jalan Anak muda yang sakti, berkata si wajah kasar kepada kawannya Untungnya anak muda itu telah berbaik hati kepada kita Berkata kawannya sambil menarik nafas panjang membayangkan bila saja Gajah Mada menurunkan Tangannya berbuat keras kepada mereka berdua Pastinya mereka berdua tidak mampu menghindar dan menghadapinya Pasti seorang prajurit perwira tinggi dari kota Raja Majapahit Berkata si wajah kasar kembali Tumenggung ya sakala pasti akan menghadapi ganjalan besar lewat anak muda itu Berkata kawannya berharap akan terjadi perubahan aturan yang selama ini sangat tidak berpihak kepada para petani Mari kita kembali ke rumah kita Berkata si wajah kasar kepada kawannya Namun belum lama mereka berjalan Terlihat tiga orang telah keluar dari balik semak-semak dan langsung menghadang kedua orang itu Kebetulan sekali kami lewat dan mendengar kalian berdua telah menjelek-jelekan nama baik junjungan kami Tumenggung ya sakala Berkata salah seorang dari ketiga orang yang datang menghadang Kami tidak menjelek-jelekan siapapun Kami hanya berbicara apa adanya sesuai dengan kebenaran yang selama ini terjadi Berkata orang yang berwajah kasar penuh ketenangan merasa dapat menghadapi ketiga orang penghadang itu Dengan harapan kawannya dapat meringankan bila terjadi pertempuran Kalian berdua harus bertanggung jawab atas apa yang kalian katakan kepada orang asing itu Berkata salah seorang dari ketiga orang penghadang itu Kami berdua bukan orang mudah digertak Berkata kawan si orang berwajah kasar sambil tersenyum kecut Kalian berdua tidak bersenjata Bagaimana dapat menghadapi kami Berkata kembali salah seorang dari ketiga penghadang itu yang nampaknya adalah seorang pimpinan dari mereka bertiga Tumenggung ya sakala ternyata punya banyak kaki tangan yang bertugas memata-matai para warganya Nasib buruk akan menimpa siapa saja yang dicurigit telah menentang semua kebijakan sang Tumenggung ya sakala Tiga orang yang datang menghadang itu adalah sebagian dari kaki tangan Tumenggung ya sakala yang sangat dipercaya Menyerahlah kalian agar dapat kami bawa menghadap tuanku Tumenggung ya sakala Berkata kembali salah seorang di antara mereka kepada dua orang warganya itu Apa untungnya membiarkan diri dibawa menghadap tuanmu Yang kami tahu akan menjadi korban penyiksaan di Istana Kauripan Berkata si orang berwajah kasar dengan dada dan wajah menengadah Kalau begitu kalian memang memilih mati di jalan ini Berkata salah seorang di antara mereka sambil melepas senjata golok panjangnya Kedua temannya ikut melepas senjatanya dan telah bergerak mengepung kedua orang tak bersenjata itu Habisi mereka Berkata pemimpin mereka Maka pertempuran pun telah terjadi Sebuah pertempuran yang berat sebelah Di mana Dua orang tak bersenjata menghadapi tiga orang bersenjata Namun nampaknya kedua orang begal itu punya kemampuan yang cukup lumayan Masih dapat berkelit ke sana kemari menghadapi tiga orang kaki tangan Tumenggung ya sakala yang bersenjata itu Hingga akhirnya salah seorang kawan si orang berwajah kasar itu sedikit lengah Sebuah sabutan senjata penyerangnya berhasil menggores pangkal kakinya Acah Berteriak orang itu merasakan pangkal kakinya menjadi begitu pedih dan langsung mundur jatuh berguling di tanah Menyerahlah Kamu tinggal sendiri Berkata seorang pemimpin mereka sambil mengancam dengan golok panjangnya Aku tidak akan menyerah Berkata si wajah kasar penuh keberanian Mendengar dan melihat sikap yang penuh keberanian itu telah membuat tiga orang penyerang merapatkan kepungan mereka Lebih baik aku mati di sini Berkata si wajah kasar dalam hati sambil mengadu giginya untuk menguatkan semangatnya Kasiman memang si orang berwajah kasar itu Ketika berdua menghadapi tiga orang penyerangnya saja sudah terlihat kewalahan Maka sudah dapat diperhitungkan bahwa dalam waktu yang singkat sudah pasti dapat digulung oleh ketiga penyerang yang bersenjata itu Terlihat wajah dan tubuh orang berwajah kasar itu sudah basah dengan peluh Tenaganya pun terlihat sudah mulai menyusut Sementara ketiga penyerangnya terlihat semakin garang dan begitu sangat bernafsu untuk segera menghabiskan lawan tunggalnya itu Orang berwajah kasar itu memang masih mampu berkelit menghindari serangan Namun terlihat semakin lamban bergerak Hingga di sebuah penyergapan bersama Tiga buah senjata penyerangnya terlihat telah mengepungnya dari tiga penjuru arah Nampaknya dua dari tiga serangan bersenjata itu tidak mungkin lagi dapat dihindarkan Untunglah nasib baik masih berada di jalan hidup orang berwajah kasar itu Manakala dirinya menjadi pasrah hanya dapat mengelak sebuah serangan di depannya Maka dengan metu terbelalak dilihatnya tiga senjata lawannya tiba-tiba saja menghilang terlepas dari genggaman tangan ketiga penyerangnya Kalian telah berlaku tidak adil, menyerang orang tidak bersenjata Berkata seorang anak muda dari atas punggung kudanya yang tidak lain adalah gajah mada Anak muda itu terlihat berbicara sambil memegang tiga buah senjata golok panjang yang direbutnya dengan keru dan gerakan yang sangat cepat sekali tak terjangkau oleh pandangan orang biasa Terlihat ketiga orang kaki tangan tumunggung jasa kala merasa gentar dan menyadari telah berhadapan dengan seorang yang berilmu sangat tinggi Namun manakala melihat gajah mada yang masih muda itu telah membuat ketiga orang itu kembali timbul keberaniannya menganggap apa yang dilakukan oleh gajah mada adalah akibat keteledoran mereka Turun kamu dari kudamu, agar kami mudah mengikatmu dan membawamu menghadap tuanku tumunggung, berkata salah seorang dari mereka Aku memang hendak menemui tuanmu, namun kalianlah yang akan aku ikat, berkata gajah mada sambil turun dari kudanya dan membuang tiga buah golok panjang yang baru saja direbutnya itu Anak muda sombong, berkata salah seorang dari mereka langsung menghampiri gajah mada Entah dengan care apa yang dilakukan oleh gajah mada, gerakannya sangat begitu cepat tak terjangkau oleh penglihatan orang biasa Terlihat tiba-tiba saja orang yang menghampirinya sudah terlempar dengan wajah sebab biru seperti tertampar oleh tangan dan tenaga yang sangat keras Terlihat orang itu sudah jatuh terlempar di tanah dan pingsan Melihat salah seorang teman mereka pingsan tak berdaya, kedua orang itu langsung menerjang gajah mada Sama sebagaimana nasib seorang kawannya yang pertama, kedua orang itu terlihat bersamaan terlempar terguling-guling di atas tanah Terlihat orang yang berwajah kasar itu seperti terkesima berdiri mematung melihat dua orang lawannya sudah tidak bergerak lagi, nampaknya telah menjadi pingsan Hanya dengan satu gebrakan telah dapat merobohkan ketiga orang lawan Anak muda yang berilmu sangat tinggi, berkata orang berwajah kasar itu sambil memandang gajah mada Sementara gajah mada sendiri telah berjalan menghampiri kawan orang berwajah kasar itu yang terluka Terlihat gajah mada tengah menaburkan sebuah bubuk obat ke sekitar luka orang itu Perih sekali, berkata orang itu sambil meringis merasa obat yang diberikan oleh gajah mada telah menimbulkan rasa perih yang sangat Obat ini akan memampatkan lukamu, berkata gajah mada kepada orang itu Terima kasih, berkata orang itu merasakan lukanya memang berangsur tidak mengeluarkan darah lagi sekaligus rasa perihnya sudah semakin berkurang Lekaslah kalian kembali pulang, agar tidak berurusan lebih panjang dengan orang-orang ini Berkata gajah mada kepada kedua orang yang pernah bermaksud membegannya itu Apa yang anak muda akan lakukan kepada ketiga orang itu, bertanya orang berwajah kasar itu kepada gajah mada Aku akan mengikatnya dan memaksanya membawaku ke hadapan tumenggung ya sakala, berkata gajah mada perlahan Menghadap tumenggung ya sakala, bertanya orang berwajah kasar itu kepada gajah mada dengan wajah penuh kekhawatiran Tidak perlu khawatir, aku bisa mengurus semua ini sendiri, berkata gajah mada dengan wajah penuh senyum mengerti dan menangkap kekhawatiran orang itu Demikianlah, mana kala kedua orang itu sudah pergi, terlihat gajah mada telah mendapatkan bahan tali dari kulit kayu untuk mengikat ketiga orang kaki tangan tumenggung ya sakala itu Berjalanlah kalian di depan agar tidak terseret oleh kudaku, berkata gajah mada kepada ketiga orang itu yang telah siuman kembali Gajah mada memang telah meminta kepada ketiga orang itu untuk membawanya ke hadapan tumenggung ya sakala di istana Kauripan Terlihat ketiga orang itu telah terikat kedua tangannya berjalan di depan gajah mada yang berjalan duduk di atas punggung kudanya Berjalan dengan tangan terikat memang membuat perjalanan menjadi lamban, tapi gajah mada dengan sabar mengikuti mereka bertiga dari belakang di atas kudanya Kota tua Kauripan memang tidaklah seramai kota Raja Majapahit saat itu Sejak ditinggalkan oleh Raja Erlangga yang berpindah ke kota Raja Daha, kota Kauripan semakin tertinggal kemajuannya Hari senja menjelang malam mana kala gajah mada dan ketiga tawanannya telah memasuki gerbang batas kota Kauripan Kulepaskan kalian, kabarkan bahwa malam ini aku akan menemui tuanmu, tumenggung ya sakala, berkata gajah mada sambil membuka ikatan tali pada tangan ketiganya Ketiga orang itu merasa aneh bahwa setelah sampai di kota Kauripan mereka telah dilepaskan dengan begitu saja Tanpa berkata-kata ketiga orang itu telah berlari menjauhi gajah mada Terlihat gajah mada tersenyum kecil melihat ketiga orang itu semakin menjauh berlari cepat dan akhirnya menghilang di sebuah tikungan jalan Dasar bodoh, kalian bertiga tidak dapat menghadapi anak muda itu Berkata tumenggung jasa kalap penuh kegeraman mendapat berita dan kabar tentang seorang anak muda yang akan menemui dirinya malam itu Anak muda itu sungguh sangat sakti, kami bertiga bukanlah tandingannya Berkata salah seorang dari mereka bertiga sambil bercerita bagaimana mereka bertiga dapat dirobohkan dengan mudahnya oleh anak muda itu Akhirnya tumenggung jasa kalap dapat mempercayai cerita ketiga kaki tangannya itu Maka malam itu rumah kediaman tumenggung jasa kalap terlihat dijaga dengan begitu rapat tidak seperti hari-hari sebelumnya Tumenggung jasa kalap juga telah mengundang dua orang jagoan ternama di kota Kauripan itu untuk menemani dia bersama di rumahnya Angin dingin di kota tua Kauripan malam itu berhembus cukup kencang Tiga buah pohon kelapa di halaman depan rumah kediaman tumenggung jasa kalap terlihat bergoyang Daun dan batang pohon jamblang tua di sudut kiri pagar halaman terlihat seperti raksasa hitam bergoyang-goyang menyeramkan Terlihat lima orang penjaga di Gardu Rwanda sudah mulai mengantuk, merasa bahwa anak muda yang konon akan mengunjungi tumenggung jasa kalap hanya sesumbar belaka Mereka merasa tidak yakin bahwa anak muda itu pasti tidak akan berani bertandang ke rumah kediaman tumenggung jasa kalap yang telah dipenuhi banyak para prajurit Juga dua orang jagoan kenamaan di kota itu Menurutku anak muda itu hanya asal sesumbar untuk datang bertandang ke rumah ini Coba kalian pikirkan siapa gerangan yang berani seorang diri datang ke rumah ini Tentunya bila orang itu sudah kurang akal atau sudah bosan hidup Berkata salah seorang prajurit penjaga kepada keempat kawannya di Gardu Rwanda Namun baru saja ucapan salah seorang prajurit berhenti Tiba-tiba saja mereka berlima terkejut melihat enam buah obor yang terpasang di halaman muka kediaman tumenggung padam secara bersamaan Terlihat kelima orang prajurit penjaga itu berhamburan keluar dari Gardu Rwanda untuk melihat apa gerangan yang telah terjadi Bukan main terkejutnya mereka mana kala melihat sepuluh orang prajurit yang sengaja didatangkan dari istana kahuripan terlihat telah bergelimpangan di tanah halaman muka tumenggung jasa kala Apa yang telah terjadi atas mereka bertanya salah seorang di antara mereka sambil melihat di keremangan malam beberapa tubuh yang terbaring tidak bergerak di atas tanah halaman Siapa yang telah melakukannya bertanya pula seorang yang lain Meti mereka pun segera menebar ke sekeliling halaman, melihat-lihat siapa tahu ada sesuatu yang dapat menjawab keandahan itu Dan tiba-tiba saja nafas kelima prajurit penjaga itu seperti tertahan manakala mereka melihat berkelebat Sesosok bayangan hitam turun dari pohon jamblang yang lebat itu Belum sempat berkata apapun manakala sesosok bayangan dengan begitu cepatnya mendekati mereka dan langsung merasakan bagian tengkuk sepelehernya seperti terhantam sebuah pukulan tangan yang amat keras Hanya itu yang mereka rasakan, karena setelah itu mereka berlima terlihat lunglai tak sadarkan diri jatuh di bumi, pingsan Mulai padamnya obor di halaman hingga kelima prajurit penjaga pingsan memang berlangsung dengan begitu cepatnya Dan semua yang terjadi di muka halaman itu telah dilihat oleh mereka yang berada di atas pendapa rumah Tumenggung Jasa Kala Terlihat dua orang tokoh kenamaan di kota Kauripan yang sengaja diundang oleh Tumenggung Jasa Kala telah melompat turun ke halaman Di keremangan malam, mereka berdua memang telah melihat seseorang yang berdiri di tengah halaman Siapa kamu? bertanya salah seorang dari keduanya dengan suara yang mementak garang Haruskah ku sebut namaku? bertanya sambil tersenyum orang yang berdiri di tengah halaman itu dengan deretan gigi terlihat jelas Dialah anak muda yang mengikat kami, berkata salah seorang dari ketiga orang kaki Tumenggung Jasa Kala Yang telah ikut turun ke halaman dan telah melihat jelas serta mengenali siapa orang yang berdiri di tengah halaman itu Benar, orang inilah yang telah mengikat tangan kami, berkata seorang lagi kepada Tumenggung Jasa Kala yang juga telah ikut turun ke halaman rumahnya Nyalimu sungguh sangat besar sekali anak muda, berkata salah seorang dari kedua tokoh Kauripan Kauripan yang usianya sudah terlihat sangat sepuh sekali, sudah lebih dari setengah abad terlihat dari uban putih hampir di seluruh kepala dan janggutnya itu Terima kasih telah menyiapkan sebuah sambutan istimewa untukku, berkata anak muda itu yang ternyata adalah gajah mada Kiambara, biarlah aku yang maju mengurus anak muda sombong ini, berkata seorang yang lebih muda kepada seorang tua yang dipanggilnya dengan sebutan Kiambara Tanpa menunggu jawaban Kiambara, orang itu sudah melangkah mendekati gajah mada Sebut namamu, agar aku dapat memberitahukan kepada ibumu bila di kemudian hari dirinya mencari mayatmu, berkata orang itu sambil menunjuk dengan kasar ke arah gajah mada Mendengar orang itu menyebut ibunya, seketika gajah mada seperti terbakar amarahnya Sudah sejak kecil dirinya tidak rela mendengar siapapun yang memperolok-olok ibunya Namun untung saja gajah mada tersadar bahwa orang itu hanya sekedar membakar perasaannya Namaku gajah mada, siapa gerangan nama paman, berkata gajah mada yang sudah dapat mengendalikan kembali perasaannya Di kahuripan ini siapapun akan lari bila mendengar namaku, berkata orang itu sambil bertolak pinggang Sebut nama paman, mudah-mudahan aku masih kuat berdiri lama di tempat ini, berkata gajah mada sambil tersenyum Dengar baik-baik, namaku jatayu yang punya tangan api Gurumu pasti pernah bercerita kepadamu, berkata orang itu yang mengaku bernama jatayu dengan suara penuh kesombongan Sayangnya guruku tidak pernah bercerita apapun tentang orang yang bernama jatayu di kahuripan ini Berkata gajah mada tidak menjadi gentar mendengar sesumbar orang itu Bagus, malam ini kamu akan tahu dan menyesal telah bertemu denganku, berkata orang itu sambil langsung menerjang dengan cepat dan keras ke arah gajah mada Gerakan paman masih sangat lamban, berkata gajah mada sambil dengan cepatnya telah bergeser ke samping Semua orang di halaman itu terbelalak penuh keheranan melihat gerakan gajah mada yang begitu cepatnya telah berpindah tempat seperti terbang melesat tanpa melangkah Jatayu yang angkuh itu ikut merasa terkesima melihat lawan mudanya itu telah berpindah tempat dengan cepatnya Dan nampaknya telah memaklumi bahwa lawannya telah memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi Maka Jatayu langsung telah meningkatkan tataran ilmunya lebih jauh lagi bergerak lebih cepat dengan sebuah lompatan panjang seperti seekor elang hendak menerkam mangsanya Kali ini terlihat gajah mada tidak berusaha menghindar, seperti tengah menunggu serangan mendekat Demikianlah, begitu serangan lelaki yang bernama Jatayu itu telah begitu dekat Hanya dengan sekali kibasan tangan saja, tubuh Jatayu telah terlempar sekitar lima langkah ke belakang dengan badan terguling di tanah Orang tua yang bernama Kiambara sangat terkejut sekali, tidak menyangka bahwa anak muda itu ternyata mempunyai kekuatan yang sangat dasyat Telah dapat memukul mundur seorang Jatayu yang sangat dikenalnya Dekahuripan itu sebagai seorang jawara paling disegani Sementara ilmunya sendiri tidak terpaut jauh dengan Jatayu yang dikenal memiliki kesaktian berupa tangan yang dapat membara Kita habisi anak sombong ini bersama, berkata Kiambara langsung turun beradu muka dengan gajah mada Bagus, majulah paman berdua agar secepatnya urusan Dekahuripan ini dapatku selesaikan Berkata gajah mada tanpa sedikit pun merasa gentar menghadapi kedua orang undangan Tumunggung Jasa Kala itu Lelaki yang bernama Jatayu memang sudah bangkit berdiri kembali Kehadiran Kiambara telah membuat dirinya merasa punya kepercayaan diri kembali dan berharap dapat mengembalikan nama besarnya di hadapan Tumunggung Jasa Kala yang telah mengundangnya itu Gajah mada menyadari bahwa kedua orang lawannya itu adalah orang yang tangguh, namun kepercayaan diri gajah mada begitu besar atas kemampuan yang dimilikinya Meski begitu gajah mada tidak sembarangan bertindak, masih ingin melihat kemampuan orang tua yang dipanggil sebagai Kiambara itu Demikianlah, Jatayu dan Kiambara bersama-sama menyerang gajah mada Ternyata gajah mada dalam hal kecepatan bergerak jauh melampaui keduanya, terlihat dengan mudahnya gajah mada berkelit ke sana kemari menghindari serangan kedua lawannya itu secara bersamaan Dalam sebuah benturan, akhirnya gajah mada dapat mengukur kekuatan Kiambara yang tidak lebih dari Jatayu sendiri, hanya selisih beberapa lapis saja Setelah dapat mengukur kekuatan lawan, terlihat gajah mada sudah mulai melakukan tekanan-tekanan Merasa bahwa gajah mada telah mulai melakukan tekanan-tekanan yang sangat berbahaya, terlihat Jatayu telah langsung meningkatkan puncak kemampuannya yang sangat dibanggakan Yaitu telah melambari kekuatan tangannya seperti api membara Sementara itu Kiambara juga tidak mau ketinggalan, telah menunjukkan ilmu andalannya, yaitu sebuah jurus tangan besi yang dapat meremukan tulang Namun kedua jurus andalan mereka berdua seperti kalis dihadapan seorang seperti gajah mada yang telah mewarisi banyak ilmu yang hebat dari para guru yang mumpuni di jamannya itu Terheran-heran Jatayu manakala melihat gajah mada tidak merasakan apapun ketika menangkis pukulan tangannya yang sudah dilambari hawa sakti membara Yang lebih terheran-heran lagi adalah Kiambara, benturan tangan dengan gajah mada berakibat terbalik Dirinya lah yang merasakan tangannya terasa remuk redam terbentur oleh sebuah batu cadas yang amat keras Sebenarnya gajah mada hanya mempergunakan seperti lima dari kemampuan ilmunya, tapi telah mampu melayani bahkan menekan kedua lawannya itu Akhirnya setelah merasa cukup bermain-main, gajah mada telah bermaksud menyudahi permainannya Maka dengan sebuah kecepatan yang sungguh kasat mete, sebuah tendangan telah bersarang di perut Kiambara, sementara sebuah tamparan tangan tepat singgah di rahang Jatayu Bengok! Dua tubuh bersamaan jatuh terbanting di bumi dengan kerasnya Gemetar Tumunggung Jasa Kala menyaksikan dua orang undangannya telah terbaring tidak bergerak lagi di halaman rumahnya Keluarkan semua orang kaki tanganmu, aku masih siap di sini untuk menghadapinya, berkata gajah mada kepada Tumunggung Jasa Kala Semua orangku sudah kamu kalahkan, sebutlah apa gerangan yang kamu inginkan, pasti aku akan memenuhinya, berkata Tumunggung dengan suara penuh rayuan Aku tidak menginginkan kekayaanmu, karena ku tahu semua dari hasil memeras orang-orang miskin di kahuripan ini, berkata gajah mada dengan wajah penuh kebencian melihat sikap Tumunggung Jasa Kala yang sangat penuh manis kepalsuan itu Bila harta tidak kamu inginkan, aku dapat membawakan untukmu para darah yang tercantik di kahuripan ini, berkata Tumunggung Jasa Kala masih dengan sikap penuh rayuan Melihat sikap Tumunggung Jasa Kala seperti itu telah membuat gajah mada semakin jijik memandangnya, dalam hati sudah banyak gadis cantik di kahuripan ini yang menjadi korbannya Perhatikan baik-baik apa yang ada di tanganku ini, berkata gajah mada sambil mengangkat keris naga sasra tinggi-tinggi di hadapan Tumunggung Jasa Kala Bukan main terkejutnya Tumunggung Jasa Kala mana kala melihat keris yang dibalut oleh kain berwarna merah putih itu, sebagai seorang pejabat tinggi dirinya sangat mengenal betul keris yang ada di tangan anak muda itu Ampunkan hamba yang hina ini, tidak tahu telah berhadapan dengan utusan Tuhanku Baginda Raja Sanggrama Wijaya, berkata Tumunggung Jasa Kala sambil duduk bersimpuh di hadapan gajah mada Melihat sikap Tumunggung Jasa Kala yang berharap belas kasih itu telah membuat kebencian gajah mada kepada orang itu menjadi berkurang Tahukah kamu apa hukuman bagi seorang pejabat kerajaan yang telah menggunakan amanat suci sabda Baginda Raja Sanggrama Wijaya Kamu bersama keluargamu akan dijadikan sebagai budak belian yang hina, berkata gajah mada dengan nada suara penuh kewibawaan Ampunilah jiwa hamba ini, berkata Tumunggung Jasa Kala penuh dengan suara pengharapan dan belas kasih dari gajah mada Jiwamu dan keluargamu kuampuni, namun sebagai imbalannya bahwa kamu harus mengeluarkan seluruh harta kekayaanmu untuk dibagikan kepada seluruh warga kau ripan yang selama ini kamu peras tenaganya Dan mulai saat ini aku tidak ingin mendengar kembali bahwa kamu mengambil pajak warga kau ripan ini melampaui nilai-nilai keadilan yang telah diamanatkan oleh Baginda Raja Majapahit Berkata gajah mada kepada Tumunggung Jasa Kala yang masih bersimpuh di tanah Terima kasih telah mengampuni jiwa hamba dan keluarga hamba Semua perintah tuanku akan segera hamba laksanakan, berkata Tumunggung Jasa Kala sambil bersujud di hadapan gajah mada merasa gembira bahwa anak muda itu telah mengampuni dirinya dan keluarganya Ingatlah, aku akan selalu mengawasimu, berkata gajah mada sambil terlihat berbalik badan berjalan menjauhi Tumunggung Jasa Kala Bukan main terkejutnya hati dan perasaan Tumunggung Jasa Kala Manakala melihat dengan metu dan kepalanya sendiri bahwa anak muda itu begitu cepat berkelebat seperti sebuah bayangan hitam menghilang dari pandangan matanya Hebohlah para warga kahuripan manakala mereka melihat sendiri puluhan gerobak berisi padi dan jagung memasuki padukuhan mereka Dengan penuh rasa sukacita para warga padukuhan itu menerima padi dan jagung itu yang ternyata dari Tumunggung Jasa Kala Tumunggung Jasa Kala telah bermurah hati telah memberikan kembali apa yang telah diambil dari kita, berkata seorang petani kepada istrinya Kita tidak perlu lagi mencari kimpul untuk tambahan makanan anak-anak kita, berkata istri petani itu dengan wajah berkaca-kaca penuh kegembiraan hati Sementara itu di sebuah jalan padukuhan yang masih berada di dalam wilayah kahuripan, seorang pemuda tersenyum di atas kudanya Tumunggung Jasa Kala telah memenuhi janjinya, berkata pemuda itu yang tidak lain adalah gajah mada Hembusan angin siang itu terlihat menerbangkan rambutnya, menyejukkan hati dan perasaannya Rembulan tergantung di atas sebuah danau tanpa angin Kegelapan malam telah menebarkan sepi manakala gajah mada tengah menambatkan tali kudanya di sebuah pohon kayu yang baru tumbuh di tepi danau itu Aku ada untuk apa? berkata gajah mada sambil memandang bulan bulat terang di antara langit malam Terlihat gajah mada masih memandang rembulan malam sambil bersandar di sebuah batang pohon kayu yang rindang Ternyata lamunannya seperti terbang jauh menyusuri perjalanan hidupnya, dimulai dari masa kecilnya bersama ibunya, Jinari Ratih, ayah angkatnya Patih Mahesa Amting dan pendekta Gunakara dari Tibet Mereka semua telah memberiku sebuah cinta kasih yang utuh, berkata gajah mada dalam hati sambil menarik nafas panjang Membayangkan wajah tiga orang yang pernah ada di sisinya yang dengan penuh kelembutan kasih sayang telah banyak membimbingnya mengenal banyak kepelikan rahasia kehidupan Mereka telah memberiku cinta dan harapan, semoga aku tidak mengecewakan mereka, berkata kembali gajah mada dalam hati seperti telah kembali kepada citra jati dirinya Kemana arah yang hendak diraih dalam hidup ini Bagenda Raja Sanggrama Wijaya telah memberikan sebuah kepercayaan yang tinggi kepadaku, membawa bahtera majapahit ke lautan yang jauh, berkata gajah mada sambil merabah gagang kepala keris naga sastra yang terselip di pinggangnya Kesendirian gajah mada seperti terjaga manakala didengarnya suara lelong banyak anjing liar di sekitar hutan malam Matanya memandang ke arah kodanya yang gelisah mendengar suara lolongan anjing-anjing liar itu Kegelisahan dan kegembiraan hati datang dan pergi di dalam setiap jiwa Itulah kesempurnaan cinta kasih Gusti yang maha agung agar setiap jiwa dapat mengenalnya, menyadari kekerdilan dan kelemahannya menghadapi alam yang penuh rahasia dipenuhi kekuatan tak terjangkau Berkata anak muda itu sambil mencoba menembus kegelapan hutan malam dengan matanya yang tajam Ternyata gajah mada tidak mendapatkan apapun di kegelapan hutan malam itu Anjing-anjing liar itu telah pergi jauh, berkata gajah mada dalam hati sambil melihat kudanya yang telah kembali berbaring Perjalananku ke tempat Ki Gede Bajeraseta masih sangat jauh, berkata gajah mada sambil memejamkan matanya berbaring di batang kayu yang besar yang tumbuh rindang di pinggir danau itu sambil membayangkan perjalanannya yang masih sangat jauh itu Dan rembulan masih tergantung di atas danau, sementara malam terus berlanjut berlalu dalam sepi, tanpa angin sedikit pun Bumi malam telah terkubur jauh em yang mana kala wajah matahari pagi utuh menerangi kejernihan air danau Terlihat seekor ular air meliuk-liuk ke tengah air, puluhan burung kecil melintas terbang Pagi yang indah, berkata gajah mada sambil mengusap kepala kudanya Tidak lama kemudian anak muda perkasa itu sudah berlalu meninggalkan danau jernih di bawah perbukitan hijau itu Perlahan angin mengusap wajahnya mana kala gajah mada telah memasuki sebuah jalan keras yang biasa digunakan oleh para pedagang dan para pengembara Jalan keras itu ternyata adalah sebuah jalan menuju kademangan simpang Sebuah kademangan yang cukup ramai karena sebagai tempat persinggahan para pedagang dan para pengembara pada saat itu yang punya tujuan ke kota Raja Singasari maupun ke kota Raja Kediri Ketika matahari telah bergeser dari puncaknya, gajah mada bersama kudanya terlihat telah memasuki wilayah kademangan simpang Masih ada kedai yang masih buka, berkata gajah mada dalam hati mana kala melihat sebuah kedai di tengah pasar yang masih buka meski hari pasar di siang itu sudah berlalu Terlihat seorang pekatik menerima tali kekang kuda gajah mada di depan sebuah kedai Sementara tuan beristirahat di kedai, kuda ini akan ku jaga dan ku rawat Berkata seorang pekatik muda itu kepada gajah mada yang dilihatnya baru saja menempuh sebuah perjalanan yang cukup jauh Namun gajah mada tidak langsung mencari tempat duduk, terlihat matanya menyapu beberapa pengunjung Dari pakaian yang dikenakannya, gajah mada dapat menduga bahwa sebagian besar pengunjung kedai itu adalah para pedagang Sementara beberapa orang lagi adalah para pengembara yang memang banyak terlihat berkeliaran di banyak tempat di zaman itu Kami akan menyiapkan pesanan tuan, berkata seorang pelayan tua kepada gajah mada yang telah memilih sebuah tempat duduk di kedai itu Sambil menanti makanan pesanannya datang, telinga gajah mada tertarik sekali dengan sebuah pembicaraan dua orang pedagang yang duduk tepat tidak jauh dari dirinya Di hutan kemiri ada sekelompok perampok, namun sudah sejauh ini tidak ada perhatian sedikit pun dari pihak kerajaan, berkata seorang pedagang kepada kawannya itu Mungkin letak hutan kemiri berada di pertengahan antara kediri dan singasari, masing-masing merasa bukan wewenangnya, berkata kawan pedagang itu Bila memang berada di tengah-tengah antara singasari dan kediri, setidaknya perihal keberadaan mereka sudah didengar oleh Ki Gede Bajeraseta, berkata pedagang itu kembali Menurutku, Ki Gede Bajeraseta sudah tidak lagi memikirkan masalah keamanan, sudah terlalu sibuk menghitung dan menumpuk harta kekayaannya, berkata kawan si pedagang itu Sayang sekali bila Ki Gede Bajeraseta telah berubah pandangan hidupnya, sudah condong ke arah duniawi, berkata kembali pedagang itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya seperti menyesali sikap Ki Gede Bajeraseta Begitulah manusia kebanyakan, bila sudah terkenal dan berada di lingkaran kerajaan kadang lupa dengan tujuan hidupnya semula, berkata kawan pedagang ikut menanggapi Sementara itu, Gajah Mada yang banyak mengetahui tentang Ki Bajeraseta dari cerita ayah angkatnya Mahasa Amping menjadi semakin panas saja mendengarnya Seandainya Mahasa Dharma berada di sini dan mendengar pembicaraan kedua orang itu, aku tidak tahu apa yang dilakukan olehnya, berkata Gajah Mada dalam hati sambil teringat kepada seorang putra Ki Bajeraseta yang saat itu telah menjadi seorang prajurit perwira di kerajaan Singasari Terkesiap wajah Gajah Mada manakala tiba-tiba saja seorang pemuda tampan berdiri dari tempat duduknya, serta datang menghampirinya Pemuda itu masih seusia dengannya terlihat menatapnya dengan wajah penuh senyum Bukankah kamu adalah Gajah Mada yang datang ke kota Raja Singasari bersama pemimpin pengawal pasukan Majapahit, berkata pemuda itu masih dengan wajah penuh senyumnya Terlihat Gajah Mada berdiri dan menatap wajah anak muda yang sudah mulai diingatnya itu Mahasa Dharma, berkata Gajah Mada kepada anak muda itu sambil penuh kehangatan menyambut gelembira pertemuan itu yang sangat tidak terduga-duga Ternyata anak muda yang sangat tampan itu adalah benar Mahasa Dharma yang pernah diperkenalkan oleh Tumenggung Mahasa Pukat ketika Gajah Mada berada di Istana Singasari Seorang putra Tunggal Ki Gede Bajeraseta yang telah menjadi seorang prajurit perwira di Kerajaan Singasari Mungkin karena mereka berdua merasa punya garis perguruan yang sama, juga beberapa sikap kepribadian yang hampir sama, mereka berdua dengan cepatnya sudah menjadi begitu akrab Ketika seorang pelayan membawa pesanan makanan ke meja Gajah Mada, dengan penuh kesopanan Mahasa Dharma meminta kepada pelayan itu untuk membawa pesanan makanannya bergabung di meja yang sama dengan Gajah Mada Bila demikian, kita dapat bersama-sama berjalan kepada Pukan Bajeraseta, berkata Mahasa Dharma kepada Gajah Mada yang telah bercerita tentang tujuan perjalanannya Setidaknya, aku tidak perlu banyak bertanya kepada banyak orang di mana letak pada Pukan Bajeraseta, berkata Gajah Mada penuh kegembiraan Ketika kedua pedagang yang membicarakan perihalki Gede Bajeraseta berdiri dan pergi, Gajah Mada merasa heran bahwa Mahasa Dharma tidak berbuat apapun kepada kedua pedagang itu yang telah menghina ayahnya Apakah kamu tengah memikirkan apa yang dibicarakan oleh kedua pedagang tadi, bertanya Mahasa Dharma kepada Gajah Mada Terperanjat Gajah Mada tidak menyangka bahwa Mahasa Dharma ternyata dapat membaca apa yang tengah dipikirkannya Benar, aku tengah memikirkannya bahkan membayangkan sebuah tindakan yang seharusnya kamu lakukan terhadap kedua pedagang tadi yang telah menghina ayahmu, berkata Gajah Mada Apa yang dilakukan oleh ayahku di dalam hidupnya tidak untuk mendatangkan pujian dan penghargaan Yang dilakukannya hanya sebatas naluri kemanusiaan sebagai seseorang yang dikaruniai sebuah kelebihan dari orang kebanyakan Itulah sebabnya aku putranya tidak berusaha membersihkan namanya, tidak merasa tersinggung dengan apapun pendapat dan ungkapan siapapun yang menghina ayahku Berkata Mahasa Dharma kepada Gajah Mada masih dengan sebuah senyuman yang hangat Diam-diam Gajah Mada sangat mengagumi sikap dan pandangan anak muda itu Gerombolan perampok di hutan kemiri sangat dekat dengan padepokan bajeraseta, namun ayahmu tidak melakukan tindakan apapun Berkata Gajah Mada memancing sebuah pertanyaan Mengenai hal itu, aku akan mencoba bertanya kepada ayahku Kuyakini pastilah ayahku punya berbagai pertimbangan untuk tidak langsung menumpasnya Berkata Mahasa Dharma dengan nada pembicaraan yang datar Akhirnya ketika hari sudah semakin mendekati sore, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju padepokan bajeraseta Terlihat kedua anak muda itu telah keluar dari kademangan simpang, mereka tidak memacu kuda untuk berlari cepat, hanya berjalan biasa Arah padepokan bajeraseta dari kademangan simpang adalah searah jalan menuju kota Raja Kediri Terlihat Gajah Mada dan Mahasa Dharma sudah jauh meninggalkan kademangan simpang Padepokan bajeraseta berada di balik pegunungan hijau itu, berkata Mahasa Dharma kepada Gajah Mada Belum tengah malam kita sudah dapat mencapainya, berkata Gajah Mada memperkirakan jarak tempuh perjalanan mereka Kita sudah mendekati hutan kemiri, berkata Mahasa Dharma seperti hendak mengingatkan Gajah Mada untuk berhati-hati Gajah Mada terus mengikuti arah kaki kuda Mahasa Dharma yang mengambil arah ke hutan kemiri Matahari di awal sore itu sudah terhalang kerimbunan hutan kemiri Terlihat kuda-kuda mereka telah semakin masuk ke dalam hutan kemiri Semakin masuk ke dalam, kedua anak muda itu terlihat semakin berhati-hati, telah memasang segena panca indranya Sebagai dua orang anak muda yang telah memiliki kesaktian tinggi, mereka telah menyadari bahwa ada beberapa pasang metel, tengah mengintai mereka berdua Namun kedua anak muda itu tidak melakukan apapun selain duduk di atas kuda Masing-masing mengikuti langkah kaki kuda mereka terus berjalan di atas tanah keras yang membelah hutan kemiri Hingga ketika mereka telah mulai menemui jalan terakhir dari hutan kemiri, mereka berdua tidak mendapatkan gangguan apapun Besar dugaanku bahwa mereka bukan para perampok, berkata Mahasadarma manakala mereka memang telah keluar dari hutan kemiri itu Aku juga berpikir demikian, tapi kita belum tahu apa yang ingin mereka lakukan di hutan kemiri itu, berkata Gajah Mada ikut memberikan dugaannya Hutan kemiri dan padepokan bajerasata tidak begitu jauh, ayahku pasti sudah mencoba melakukan sebuah pengamatan siapa dan apa yang ingin mereka lakukan di hutan kemiri itu, berkata Mahasadarma Membuat aku ingin secepatnya bertemu dengan ayahmu itu, berkata Gajah Mada Aku juga sudah sangat rindu suasana padepokanku itu, berkata Mahasadarma sambil menghentakan kakinya di perut kudanya agar berlari Melihat Mahasadarma telah memacu kudanya, Gajah Mada ikut memacu kudanya Terlihat dua ekor kuda telah berlari seperti berpacu menuju sebuah perbukitan hijau di hadapan mereka Padepokan bajerasata ada di tengah hamparan sawah dan ladang itu, berkata Mahasadarma ketika mereka telah berada di atas puncak perbukitan hijau Dari atas perbukitan hijau itu, Gajah Mada telah melihat sebuah bangunan yang dikelilingi hamparan sawah ladang yang cukup luas Sementara matahari saat itu telah mulai penggelam di ufuk barat bumi Sebuah padepokan yang sangat tenang, berkata Gajah Mada kepada Mahasadarma sambil membayangkan suasana penuh kedamaian memenuhi alam padepokan bajerasata Aku lahir dan dibesarkan di padepokan itu, berkata Mahasadarma dengan penuh kebanggaan masih memandang dari atas puncak perbukitan hijau Sebagai mana patih Mahasa Amting dan Baginda Raja Sanggrama Wijaya, berkata Gajah Mada Ayahku sering bercerita tentang mereka berdua, menurut ayahku mereka berdua adalah dua orang cantrik terbaik di padepokan bajerasata, berkata Mahasadarma kepada Gajah Mada Hanya guru yang hebat saja yang dapat melahirkan murid yang luar biasa, berkata Gajah Mada Terlihat Mahasadarma hanya tersenyum kecil mendengar pujian Gajah Mada tentang ayahnya Mari kita menuruni perbukitan ini, berkata Mahasadarma sambil menepuk pundak kudanya Kedua anak muda itu pun terlihat tengah menuruni perbukitan itu, sementara hari sudah terlihat semakin redup di penghujung senja itu Dan mana kala kuda-kuda mereka telah memasuki wilayah tanah perdikan bajerasata, dua tiga orang yang masih berada di luar rumah mereka terlihat melambaikan tangannya kepada Mahasadarma yang juga langsung membalas lambayan tangan mereka Melihat hal demikian, Gajah Mada langsung menarik sebuah kesimpulan bahwa Mahasadarma adalah seorang anak muda yang rendah hati yang sangat dikenal di daerah tanah perdikan milik ayahnya itu Ketika mereka berdua telah mendekati padepokan bajerasata, terlihat Mahasadarma menghentikan kudanya di dekat dua orang berpakaian petani yang nampaknya baru saja kembali dari sawah Ternyata orang kota Raja Singasari yang datang, berkata salah seorang dari mereka menyambut kedatangan Mahasadarma yang langsung turun dari kudanya Paman Mahasadarma, aku datang bersama kawan dari Majapahit, berkata Mahasadarma memperkenalkan Gajah Mada kepada kedua pamannya itu Dengan penuh rasa hormat, terlihat Gajah Mada memperkenalkan dirinya dan ikut berjalan sambil menuntun kudanya sebagaimana Mahasadarma Kalian berdua langsung saja ke pendapa, biar kuda kalian kami bawa ke kandang belakang, berkata Paman Muntilan kepada Mahasadarma dan Gajah Mada Terima kasih, berkata Gajah Mada kepada Paman Mahasasemu yang mengambil tali kekang kudanya, sementara tali kekang kuda Mahasadarma telah diambil oleh Paman Muntilan Orang-orang tua yang hebat, berkata Gajah Mada sambil memandang kedua orang tua itu yang sudah berlalu sambil menuntun kuda Sebagai seorang yang menguasai ilmu kanuragan dapat langsung menilai bahwa kedua orang tua itu pastinya seorang yang sangat terlatih dilihat dari kera mereka melangkah Metu Gajah Mada berpaling ke arah pendapa di mana saat itu terlihat seorang lelaki tua penuh senyum memandang mereka berdua yang masih berada di halaman muka tengah melangkah ke arah tangga pendapa pada pokan bajera serta Selamat datang wahai putraku, berkata lelaki tua di atas pendapa menyambut penuh hangat kedatangan Mahasadarma Mahasadarma segera memperkenalkan Gajah Mada kepada ayahnya sebagai seorang sahabat dari Majapahit Bukan main senang hati Ki Gede Bajrasata mana kala Gajah Mada bercerita bahwa dirinya adalah putra angkat patih Mahasa Amping Jodoh bahwa kita dapat saling bertemu, nampaknya kamu sudah mewarisi apa yang dimiliki oleh ayah angkatmu itu, berkata Ki Bajrasata yang bernama Aslimah Samurti itu Apa yang ku miliki ini tidak dapat dibandingkan dengan Ki Bajrasata, berkata Gajah Mada Kamu terlalu merendahkan dirimu, berkata Ki Bajrasata dengan senyum dan tatapan mati yang sepertinya tengah mengukur kedalaman isi hati Gajah Mada Ketika tatapan mati mereka saling bertemu, terlihat keduanya seperti tersentak bersama, seperti baru saja memasuki sebuah mati air yang dalam tak terukur Segera Gajah Mada mengalihkan pandangan sambil bercerita tentang maksud dan tujuannya menemui Ki Bajrasata Jadi Baginda Raja Sanggrama Wijaya bermaksud untuk pungut mantu sekaligus pengangkatan pengantin itu menjadi Raja Muda di Kahuripan dan Singasari, berkata Ki Bajrasata setelah mendengar penuturan Gajah Mada Tiga hari setelah purnama kedua, berkata Gajah Mada Semoga diri ini diberikan kesehatan untuk dapat datang menghadirinya, berkata Ki Bajrasata Akhirnya dalam sebuah kesempatan, Mahasadharma mencoba bertanya tentang sebuah gerombolan yang ada di hutan kemiri kepada ayahnya itu Mendengar pertanyaan Mahasadharma, Ki Bajrasata tidak langsung menjawab, hanya terlihat menarik nafas panjang dan terdiam sejenak Terlihat pula Mahasadharma dan Gajah Mada seperti tidak sabar untuk segera mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang tua itu Beberapa cantrik di padepokan Bajrasata ini pernah melakukan pengamatan dan penyelidikan di hutan kemiri itu Nampaknya mereka bukan sebuah gerombolan perampok, berkata Ki Bajrasata sambil Memandang kedua anak muda yang penuh perhatian mendengar penuturannya Sebuah penggalangan kekuatan untuk mengganggu tata kehidupan yang sudah mapan, berkata Mahasadharma mencoba menyampaikan pikirannya Siapa di belakang mereka dan apa yang ingin mereka lakukan, bertanya pula Gajah Mada seperti menyetujui kesimpulan dan pemikiran Mahasadharma Terima kasih telah menonton